Selamat pagi, salam jumpa dengan kami semua dari Sekolah Santo Belar Minus kepada yang terhormat, mengucapkan kepada Kepala Yayasan kita Bapak Ivan Darmawan, kepada Bapak Heru Purwanto, Suster, Bapak Ibu Kepala Unit, baik dari SD, SMP, SMA, dan juga kepada Bapak Ibu Guru, kepada para siswa-siswi, kepada para orang tua murid, kepada para partisipan, para peserta, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada moderator kami, yaitu Ibu Esra Manurung, dan juga yang nantinya akan mengisi tema acara kita pada hari ini, yaitu Prof. Dr. Insinyur Richard Luz Eko Indrajit. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga para nasional kita, karena keikut sertaan Bapak Ibu merupakan suatu kepedulian terhadap masalah yang terjadi saat ini, dan kita coba untuk mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan situasi yang sudah terjadi ini. Kita tahu saat ini pandemi virus COVID-19 telah dialami berbagai negara di berbagai belahan dunia, dan berdampak pada berbagai bidang termasuk dunia pendidikan. Pandemi ini merubah konsep banyak hal, termasuk di dalam dunia pendidikan, dan cara belajar kita. Dari yang terbiasa bertatap muka langsung, berganti menjadi virtual seperti saat ini dengan berbagai program dan aplikasi. Seolah kita dipaksa untuk beradaptasi sesegera mungkin, memaksimalkan berbagai kemampuan kita, menggunakan berbagai perangkat yang kita miliki untuk berbagai proses kegiatan kita. Hal ini tentu membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif, kita semua terdorong untuk akhirnya melek teknologi. Tetapi dampak negatif, terutama dirasakan oleh para siswa kita saat ini. Mereka mengalami titik kejenuhan setelah sekian lama harus berada di rumah. Setelah sekian lama, mereka mencoba untuk terus bertatap muka secara virtual. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk membuat pembelajaran menjadi menarik, tentu tidak mudah baik para guru maupun para siswa menerima ini begitu saja. Itu sebabnya kami, Sekolah Santo Belar Minus, mengadakan program Belar Minus Peduli dengan mengadakan webinar ini yang bertemakan Pendampingan Orang Tua Dalam Masa Pembelajaran Jarak Jauh. Kami berharap sebelum acara ini dimulai, kami mohon kesediaan Bapak-Ibu sekalian untuk mematikan speaker selama acara berlangsung. Dan kami akan memberikan kesempatan untuk tanya-jawab kepada Bapak-Ibu sekalian yang akan melakukan pertanyaan dengan cara meng-unmute speaker secara manual atau melalui host kami. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, kita akan memulai acara. Untuk itu kami mohon kesiapan dari Bapak-Ibu sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap yang baik. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. 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 Dari Tuhan agar semuanya dapat berjalan dengan baik Yang akan dipandu oleh Bapak Zeperi Kepada Pak Zep, kami persilahkan Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasihi Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasihi Sebelum kita melakukan kegiatan ini Marilah kita bersatu dalam doa Mohon berkat dari Tuhan Dan saya mohon izin kepada Bapak Ibu Saya akan memimpinnya dengan cara katolik Jika Bapak Ibu punya agama dan pelakinan yang berbeda Saya juga mengundang Bapak Ibu-Ibu untuk juga berdoa Semoga acara webinar ini dapat berlangsung dengan baik Demi untuk kemajuan anak bidik kita Marilah kita awali doa ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak, Putra, Garo Kudus, Amin Bapak yang baik, kami jalan banyak Terima kasih atas selamat yang kubilikan pada kami Terutama rahmat kesehatan, keselamatan Rejeki yang kau limbahkan bagi kami Bapak, sebentar lagi kami Nanti susah masuknya lagi Sehingga pelajar webinar ini dapat berlangsung dengan baik Kami sadar ya Bapak Bahwa tugas kami sebagai guru dan orang tua sangat berat Lebih-lebih di masa pandemi ini Di mana pembelajaran tidak bisa dilakukan secara maksimum Kami takut bahwa kami kurang melayani anak-anak kami dengan baik Maka dari itu ya Bapak Kami mengharapkan roh kudusmu Sehingga kami mendapat pencerahan dalam webinar ini Sehingga antara guru dan orang tua dapat bekerjasama Membina anak kita Baik secara ilmu pengetahuan maupun secara karakter Sehingga apapun Yang kami lakukan ini mendapat berkat darimu Kami sadar bahwa kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan ya Bapak Bimbinglah kami selalu di dalam kelemahan kami Sehingga hari demi hari kami dapat Melaksanakan membantu anak-anak didik kami Mencapai hasil yang maksimum Demi untuk masa depan mereka Kami satukan doa kami ini ya Bapak Mohon berkatmu dengan doa yang diajarkan oleh putramu sendiri Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendaku Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Yesus yang sungguh baik hati Kasianilah kami Berkatilah usaha kami Bersama doa kami Kami panjang kamu sama Bunda Maria Bersama Santo Belar Minus Semoga apa yang kami lakukan Menghasilkan buah-buah yang berlimpah Buat anak-anak didikamu Yesus Angkatlah tanganmu Dan berkatakan segala usaha kami hari ini Amin Apa putra garuk kudus Amin Terima kasih kepada Pak Z Doanya Memang cukup berat tugas untuk Sekolah Bapak Ibu Guru Dan juga para orang tua Tapi terlebih berat lagi bagaimana Para siswa-siswi Mengatap masalah yang terjadi saat ini Bapak Ibu Dan perasaan Kita akan Melanjutkan Kegiatan kita Dengan Mendengarkan Sambutan dari Kepala SMA Santo Belar Minus Bapak Ignatius Soni Atmojo Kepada Pak Soni, kami persilahkan. Terkasih, selamat pagi, salam sehat selalu. Puji syukur kepada Tuhan karena berkat kasihnya kita dapat diberikan kesempatan untuk bersama mengikuti kegiatan webinar dengan tema pendampingan orang tua dalam masa pembelajaran jarak jauh. Sebelum mengikuti webinar ini, perkenankan saya sedikit memperkenalkan tentang Sekolah Kami SMA Santo Bilal Minus, Jakarta. Bapak-Ibu sekalian, SMA kami sudah memiliki 37 lulusan angkatan. Visi sekolah kami, yaitu terwujudnya komunitas yang unggul dalam iman, karakter, dan ilmu pengetahuan. Pembelajaran, membentuk karakter siswa yang disiplin, berbela rasa. Kepala pembelajaran juga berorientasi kepada siswa. Kualifikasi guru-guru kami, yaitu terdiri dari S2 dan S1 dengan perguruan tinggi yang baik. Kekuargaan di sekolah kami sangat baik. Hubungan antara guru, orang tua, dan siswa terjalin dengan erat. Kami juga, Bapak-Ibu, ada program English Native Speaker. Bapak-Ibu, bukan? Hello, everyone. Welcome back. Oh, I'm sorry. There's a music. Sorry. Oh, well, hello. My name is Emmet, and today I'm joined by Ms. Rakan. Hello. We wanted to talk about the importance of speaking English for students, and even more important, speaking English to the right lady. You see, this is the language of science, computers, diplomacy, and science. Knowing English can be a chance, getting a job at a multinational company, or finding a job abroad. It's also the language of international communication, media, and also the internet. We're here at St. Belar Minus, and proudly say that we have some of the greatest qualified students. Maaf suaranya, kurang, kurang kedengaran. Maaf. Because students care more about education than you care about it. At St. Belar Minus High, we provide the best environment for our students to make them feel at home. St. Belar Minus is a bully-free zone. We do not condone bullying. And Mr. Emmet here is our native English teacher. Yes, and we also provide some subjects that might not be available anywhere else, like... Mandarin and entrepreneurship by Gigi Musa of Kompas Gramedia. And every year, 10 to 20% of our students get admitted into some of the best universities in Indonesia, like... University of Indonesia, UTS Surabaya, UGM Jogja, Rundi Semarang, and Universitas Udayana Semon. So, join us at St. Belar Minus High School, and thank you. Baik, Bapak Ibu, itu adalah sedikit gambaran tentang program English native speaker kami. Seperti yang Bapak Ibu mendengarkan dari video tadi, untuk lulusan kita beberapa tahun terakhir ini, sekitar 10 sampai 20% siswa kita diterima di perguruan tinggi negeri yang cukup baik. Ada di Universitas Indonesia, Universitas Gunadharma, Gajah Mada, Universitas Udayana, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Diponogoro, ITS Surabaya, dan Universitas Samratulangi di Menado. Bagi anak-anak kami yang di perguruan tinggi swasta, juga berhasil mendapatkan beasiswa, bahkan ada yang mencapai 75 sampai 100%. Kegiatan di sekolah kami, untuk menunjang putra-putrinya, kami membekali anak-anak kami dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya leadership outbound, live-in di desa, retret, rekoleksi, camping pramuka, jurnalistik, public speaking, field trip, dan eduvert. Prestasi ekstrakulikuler kami di berbagai macam bidang, seperti kesenian, yaitu juara band, lomba basket, desain poster, sinematografi, dan olimpiade sains nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Dan kami juga memiliki sekolah dengan nyenjang SD, SMP di Jakarta. Kami juga memiliki sekolah dari tingkat TK, Playgroup, SD, SMP, dan SMA di Jatimening, Bekasi. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Prof. Richardus Eko Ibradir sebagai narasumber untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan bawasan kepada kami, Pradita University yang memungkinkan acara ini bisa terjadi, juga kepada Ibu Esra Manurum Maliaki sebagai moderator webinar kami, sekaligus Ibu Esra juga orang tua dari ketiga anaknya yang bersekolah di SMA Karni. Terima kasih atas partisipasi suster, Bapak, Ibu, siswa-siswi semua. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Wahyu. Baik. Terima kasih atas sambutan dari Kepala SMA Santo Belar Minus Menteng, Bapak Sonia Atmojo. Pesan pentingnya adalah sekolah Belar Minus adalah sekolah yang aman, nyaman, komunikatif baik kepada siswa-siswi maupun kepada para orang tua. Sekolah yang membentuk karakter yang disiplin dan berbela rasa, dan juga berprestasi yang sudah tidak perlu diregukan lagi. Maka, dengan demikian, semakin percaya kepada Sekolah Santo Belar Minus. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada inti acara kita, yaitu berbincang bersama Profesor Dr. Insinyur Eko Indrajit yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Esra Manurum. Kepada Ibu Esra Manurum, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, semua. Senang sekali kita bisa berkumpul di dalam suasana seperti ini. Suasana yang sangat kondusif untuk kita. Saya sangat percaya bahwa bangsa yang kuat itu dibangun dari unit terkecil yang kuat, yaitu keluarga. Dan keluarga yang kuat membutuhkan sahabat-sahabat. Sahabat terbaik keluarga adalah sekolah. Dan hari ini izinkan saya sebelum memperkenalkan speaker kita yang luar biasa, mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada guru-guru yang selama masa pandemi ini, saya memperhatikan ya, selalu ke sekolah. Anak-anak di rumah, gurunya di sekolah. Mengajar. Salut dan kami sangat menghargai apa yang Bapak Ibu lakukan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada guru-guru kita. Selama ini seringkali yang diapresiasi dokter ya. Tetapi sebetulnya salah satu profesi yang terus bekerja di pandemi ini adalah guru-guru. Dan kami menghargai jeripa ya Bapak Ibu semua. Kita juga akan mendengarkan seorang narasumber yang sangat luar biasa pagi hari ini. Terus terang saya sangat exciting ya Prof. Eko untuk mendengarkan dari Bapak. Karena saya baca profilnya aja, udah bingung mana yang saya mau baca ini gitu ya. Jadi, saking luar biasanya Prof. Eko yang sangat akraf dipanggil dengan Prof. Eko ini. Nama lengkapnya adalah Prof. Richardus Eko Indrajit. Salah satu anak bangsa yang terbaik ya. Yang menyelesaikan pendidikannya di berbagai universiti. Sampai ke Harvard, ke Manila, ke Inggris. Beliau menimba ilmu mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno. Timbalah ilmu sampai ke negeri Cina. Prof. Eko ini bukan ke negeri Cina aja, udah kemana-mana ya. Beliau juga adalah pakar pendidikan. Dan ayah dari tiga orang putra-putri yang diberkati. Jadi hari ini Prof, kami sangat ingin belajar dari Bapak. Sebagai orang tua, ini merupakan satu momen yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Ada yang namanya pembelajaran jarak jauh, sebetulnya sudah ada dari dulu. Tetapi ini benar-benar bisa dibilang 100%. Nah, jadi kami sebagai orang tua ingin sekali belajar dari Bapak. Bagaimana kami bisa efektif menjalankan PJJ ini. Sehingga tujuan dari pendidikan tetap tercapai. Komunikasi dengan guru sekolah dan anak-anak juga. Karena masuk kamar anak aja sekarang, Prof. Ini kami pasti pakai etik ya. Karena masuk kamar anak zaman sekarang bukan kayak dulu. Ngapain sih, Mami? Nah, padahal ini ada tanggung jawab orang tua. Jadi kami persilahkan Prof. Eko untuk membawakan materinya. Semoga kami juga masih ada waktu untuk tanya-jawab nanti ya Prof ya. Ya. Ya, silahkan Pak. Terima kasih Mbak Esra. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua yang ada di mana saja. Di rumahnya masing-masing. Di tempatnya masing-masing. Ya, terutama untuk Pak Soni, Pak Antonius Labai, dan teman-teman sekalian. Senang sekali saya pagi ini diundang untuk sharing kepada semua orang tua. Kenapa? Karena saya sendiri juga orang tua, Mbak. Gitu ya. Jadi merasakan juga. Nah, apa? Apa namanya? Saya ini kan tiap hari itu harus sharing ke guru, ke orang tua. Sambil merasakan juga. Ya, kalau saya lebih senang bilangnya merasakan nikmatnya. Ya, nikmatnya melihat suasana yang baru ini. Kenapa saya bilang nikmat? Karena Mbak Esra, semua orang kan bilang sekarang new normal ya. Betul ya. Nah, kita kan dari kecil tuh kalau dapat yang baru-baru kan kita senang Bapak Ibu sekalian. Kita dikasih baju baru, senang. Kasih sepeda baru, senang. Menempati rumah baru, gembira. Masuk ke dalam hidup baru, senang. Nah, mestinya masuk ke namanya new normal. Ya, mestinya juga melihat itu dengan penuh antusias. Ya, saya melihatnya sih seperti itu, Mbak. Mengapa demikian? Karena pandemi kan sudah bikin kita stres ya. Jadi, saya rasa menghadapi ini semua is about state of mind. Ini masalah pola pikir. Kalau kita bawa susah, ya susah lah semua. Tapi siswa-siswa kita tuh akan gembira kalau orang-orangnya gembira. Orang-orangnya gembira kalau guru-gurunya gembira. Gitu, istilahnya. Sederhana aja. Tapi kalau ada satu komponen aja sedih, ya semuanya ketularan. Ya kan? Kayak pandemi kan menular ya. Ternyata kegembiraan tuh juga menular ya. Enjoyment itu juga menular. Nah, gimana nggak pusing? Anak saya bukan tiga, Mbak. Itu internet yang lama. Empat anak saya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, itu yang paling tua ini. Yang paling tua ini SMA. SMA kelas tiga ini. Ini SMP kelas satu. Yang kedua. SD kelas enam. Dan saya masih punya SD kelas satu, Mbak-Ibu sekalian. Jadi bayangkan saya tiap hari jadi pengawas di rumah itu kan. Dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Mulai dari pelajarannya yang sulit sampai yang muda. Tetapi kenapa saya tampilkan ini, Bapak-Ibu sekalian? Silahkan Bapak-Ibu lihat lagi foto keluarga ya. Kita lihat lagi. Terus ingat-ingat waktu kita dulu berdua bertemu. Ya kan? Apa waktu kita dua dulu bertemu? Kita kan berjanji dulu, Pak Isra, ya nggak? Berjanji sehidup semanti dalam suka dan duka. Dan mau mendidik anak-anak kita dengan baik. Betul kan? Nah, jadi saya yang dengan empat anak ini ya merasa gembira. Karena itu sudah konsekuensi dari dulu kami berjanji ketika kami di peraminan. Kan begitu ya? Iya, betul. Kalau gara-gara pandemi kemudian kami merasa susah lah, kami sudah memutuskan punya empat anak. Kenapa empat anak? Karena saya berempat di keluarga istri. Saya juga berempat. Pilihannya cuma dua. Ngambil rata-rata tuh ngambil jumlah gitu ya. Kan mendingan empat dari delapan ya, Bapak-Ibu. Nah, itulah perkenalan. Kalau bilang minus, Pak Wahyu, Pak Soni, itu saya tidak asing. Karena saya ini adalah penggemar itu. Mbak Miyasun. Oh Miyasun saya, Pak Wahyu. Om saya itu di Tresya kok. Iya, dua sepupu saya, dua di Belar Minus semua ya. Jadi, tidak asing dengan lingkungan Belar Minus yang di, apa, yang di, apa, Agus Salim ya. Nah, itu tiap hari. Sampai sekarang itu saya kalau reuni, saya panggil Miyasun itu masih di rumah itu. Nah, jadi saya melihat bahwa sebenarnya kita berpikir bahwa kondisi belajar pakai IT ini baru tahun 2030. Itu perkiraan orang-orang Indonesia masuk ke Indonesia-nya. Tetapi karena pandemi, kita masuk 10 tahun lebih cepat. Jadi, saya mengambil sisi positifnya aja. Bahwa masa depan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Itu aja. Yang mestinya tahun 2030 ditarik sekarang karena adanya situasi pandemi. Nah, nomor satu yang membuat supaya kepala kita ini tidak panik begitu ya. Jangan pernah dalam kondisi sekarang itu kita bandingkan antara belajar dari rumah dengan tatap muka di sekolah, Mbak Esra. Oh, oke. Kalau kenapa? Kalau saya suruh milih, saya milih tatap muka di sekolah lah. Ya nggak, Mbak Esra? Betul. Tatap muka kan jelas lebih efektif. Cuma masalahnya sekarang lagi nggak bisa. Banyak orang yang sekarang membanding-bandingkan dengan kalau di dalam kelas. Ya, semua sepakat. Saya juga sepakat. Mendingan di dalam kelas bertemu guru langsung. Hanya sekarang kondisinya sedang tidak bisa. Karena social distancing dan physical distancing. Artinya apa? Artinya orang tua, sekolah, kepala sekolah, guru-guru, masyarakat, pemerintah harus sama-sama menyusun rencana. Nah, semuanya loh. Saya tidak bilang salah satu. Mereka harus bekerja sama. Pemerintah sudah mulai bekerja sama dengan mengatakan apa? Kampus atau merdeka belajar. Betul ya? Ya. Untuk pertama kalinya semenjak Indonesia berdiri, Anda boleh merdeka menentukan apa saja yang diinginkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Ini sebuah prinsip. Karena dulu banyak sekolah-sekolah Indonesia merasa terbebani dengan begitu banyak aturan dan administrasi dari pemerintah. Nah, pengen keluar dari belenggu itu. Nah, sekarang sudah dibebasin. Kebanyakan dibebasin malah bingung, Mbak Isra. Karena belum pernah biasanya dibebasin. Iya. Nah, jadi dalam kondisi pandemi nanti saya akan lihat bahwa orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah, masyarakat, dan peserta didik itu sendiri harus bekerja sama jika ingin proses belajar, mengajar, berhasil. Oke. Itu hukumnya adalah wajib. Ya, jadi bukan lagi seperti dulu gitu ya. Kalau dulu kan jelas Mbak Isra ya. Ini Mbak 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 yang hijau. Nah, kalau dulu kan jam pagi sampai siang kita seterahkan ke sekolah. Nanti kalau sudah memulang itu orang tua. Tanggung jawabnya jelas Mbak ya dulu ya. Ada waktu. Ya, ada waktu. Waktu pagi di sekolah, tanggung jawab sekolah dan guru. Kemudian waktu di rumah, tanggung jawab kami sebagai orang tua. Sekarang karena semuanya di rumah, ya, dan waktunya bebas, nah, maka masing-masing satuan pendidikan, masing-masing satuan keluarga harus membuat strateginya. Saya dengan istri saya juga akhirnya bernegosiasi Mbak Isra. Hah? Ya kan? Akhirnya saya bernegosiasi dalam arti kata, yang biasanya saya kerjakan, istri saya kerjakan, harus ada yang kami korbankan. Hidup adalah pilihan. Kami sudah memutuskan memiliki empat anak, dan sekarang dalam kondisi susah, kami harus memiliki pilihan yang kami ambil. Secara ekonomi, kami berkurang pendapatannya, ya, tapi kami lebih memilih itu demi anak-anak kami. Istri saya yang dulu setiap hari pergi menyanyi, sekarang tidak bisa lagi nyanyi, nyanyi dari rumah. Akhirnya saya bantu istri saya punya, bisa nyanyi dari rumah, gitu kan istilahnya. Nah, saya yang tadinya nggak pernah mendongeng-mendongeng lagi Mbak Isra. Saya bikin cerita lagi untuk anak-anak saya, dan lain sebagainya. Saya coba nikmati itu semua. Nah, jadi sebenarnya sebelum pandemi Mbak Isra, waktu Pak Menteri kita ditunjuk menikbud baru, yaitu Pak Nadiem, kita semua sudah tahu bahwa saya seru-seru bergembira. Kenapa? Karena beliau latar belakangnya kan IT ya, pasti nanti akan ada terobosan. Belum ada pandemi waktu itu. Dan benar, ketika Pak Nadiem itu membuat terobosan, yaitu merdeka belajar. Nah, kita boleh merdeka. Pada saat merdeka belajar mulai diperkenalkan, terjadilah pandemi. Nah, merdeka belajar dengan pandemi ini sejalan, Mbak. Kenapa? Karena masing-masing sekolah, silahkan menentukan caranya sendiri-sendiri, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan. Nah, ya, saya ulangi. Sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan. Nah, sekarang saya mau ngobrol sama Mbak Isra nih ya. Kan yang dikenal dulu istilah PJJ katanya Mbak ya. Pembelajaran jarak jauh. Banyak orang tidak tahu bahwa PJJ di Indonesia ini sudah ada dari tahun 1948, Mbak Isra. Loh, kok bisa? PJJ singkatan dari apa yuk? Nyalain aja Mbak Isra, nggak apa-apa. Singkatan dari apa PJJ? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Paham? Kalau di undang-undang kita itu adalah pendidikan jarak jauh, terus mikronya kita katakan sebagai pembelajaran jarak jauh. Ya? Nah, pembelajaran jarak jauh di Indonesia mulainya kapan dulu? Waktu universitas terbuka dididikan, Mbak Isra. Ah, iya saya ingin di kawal-mangun itu ya Pak ya? Itu sudah PJJ itu. Cuma dulu belum ada komputer. Makanya namanya adalah offline. Offline. Ya kan? Karena dulu belum ada komputer. Betul ya? Ya. Dan pada saat itu, nggak ada kelasnya. Yang ada adalah ini. Modul dikirimkan lewat PT POS. Betul ya? Iya, betul-betul. Terus siswa-siswa belajar, ngerjain tugas, dikirim lagi. Wah, ini zaman dulu nih istilahnya. Ya, itu namanya PJJ, zaman sebelum ada komputer. Offline. Sekarang sudah ada komputer. Maka sekarang terjadi yang namanya online. Oke. Kita bisa tata puka lewat Zoom. Betul ya? Nah, kita bisa belajar dari YouTube. Kita bisa belajar dari internet. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Betul. Nah, kalau dua-duanya dicampur, anak-anak dikasih tugas, anak-anak juga nanti ketemu gurunya lewat Zoom. Itu namanya blended learning. Jadi, mulai dari hari ini ke depan, Bapak-Ibu sekalian, tidak akan kembali lagi ke masa lalu, tapi kita akan bertransformasi menjadi blended learning. transformasi itu adalah irreversible change. Perubahan yang tidak akan balik ke masa lalu, tapi akan menuju ke masa depan. Karena trennya seperti itu, Mbak Isra. Ya. Saya yakin nanti begitu pandemi selesai, cara sekolah mengajarkan akan berbeda. Karena anak-anak sudah tereksposur dengan internet seperti sekarang ini. Saya kasih contoh ya, Mbak Isra ya. Ya, Pak. Kalau saya tanya, berapa persen dari materi yang diajarkan guru biologi, guru fisika, guru matematika, guru sosiologi, dan lain sebagainya, yang tidak ada di internet? Ayo, saya kasih tahu. Berapa persen, kira-kira? Kayaknya mesti sudah di internet ya, Pak? Nah, kalau semuanya ada di internet, berarti kan tidak diajarin lagi di kelas ya. Betul. Nah, jadi nanti kalau masuk ke kelas, isinya lebih banyak diskusi, isinya lebih banyak mendalami, isinya lebih banyak siswa bertanya, guru menjawab, nah, itu akan lebih banyak ke sana. Dulu juga guru-guru nggak tahu bahwa semuanya ada di internet. Siswa juga dulu nggak tahu bahwa semuanya banyak di internet. Setelah sekarang mereka lihat, loh, ternyata semuanya ada di internet. Loh, ternyata soalnya guru-guru saya semua selama ini dari internet. Jadi waktu nanti kembali lagi, things will be different, istilahnya. Ya, akan terjadi namanya blended learning. Nah, sekarang saya tanya Mbak Esra. Ada offline, ada online jelas ya, Mbak ya? Iya, betul, Pak. Tapi dibagi juga yang dengan namanya sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu artinya saya sebagai guru dengan siswa berada pada waktu yang sama. Jadi waktu saya ngomong, siswanya dengar. Jadi kalau dulu kita di dalam kelas itu namanya sinkronus. Karena saya ngomong di kelas, siswanya bisa langsung berinteraksi dengan saya, betul ya? Iya. Nah, saya dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dengan Mbak Esra ini namanya sinkronus. Cuman online, ya kan? Real time. Karena saya bicara, Mbak Esra menjawab. Betul ya? Iya. Nah, sekarang saya tanya Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu kalau saya kasih ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga, ini nomor empat. Ya? Yang sekarang dilarang untuk dilakukan oleh pemerintah karena adanya social distancing dan physical distancing, nomor berapa? Satu. Nah, ini karena chattingnya ditutup, semua nunjuk pakai tangan. Nomor satu, dua, tiga, empat. Ayo. Coba saya mau lihat, saya mau keliling nih, ketemu Bapak-Ibu sekalian. Nomor berapa, ya? Satu, dua, tiga, empat. Nah, saya keliling, lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa. Oke. Yang dilarang nomor satu. Tapi nomor dua, tiga, empat kan bisa ya, Bapak-Ibu, ya? Bisa. Nah, sekarang mari kita lihat nomor satu yang dilarang baik-baik, ya. Yang dilarangkan guru bertemu dengan siswa dalam satu kelas karena physical distancing. Betul, Mbak Isra? Betul, betul. Apalagi guru seperti saya ini, kalau ngomong, drop lane-nya kemana-mana nih? Wah, ya kan? Drop lane-nya kemana-mana, saking serunya kalau ngomong. Ya. Dan juga yang dilarang adalah siswa ketemu siswa deket-deketan. Betul ya? Ya. Tetapi, saya mau ngomong tetapi. Sebenarnya nomor satu itu boleh. Cuman yang berdiri ini bukan guru. Siapa dia? Siapa yang di rumah boleh berdiri deket kita ini? Orang tua. Ini jadi orang tua. Terus yang kiri-kanannya ini siapa? Pakak Adi. Pakak Adi. Jadi, sebenarnya nomor satu ini masih bisa dijalankan. Cuman yang berdiri bukan lagi Bapak Ibu. Guru. Tetapi Bapak Ibunya. Yang di samping bukan temannya, tapi saudara kandungnya. Sekolah yang dua, tiga, dan empat. Ceritanya seperti itu. Inilah yang namanya blended kalau dicampur semua ini. Begitu ya? Ibu Esra ya? Jelas sampai sini ya? Ya. Oke. Sekarang saya teruskan nih. Nah, oleh karena itulah, maka, Mas Menteri kita mengatakan bolak-balik, dalam kondisi pandemi dan merdeka belajar ini, kita harus pindah dari content-based education menuju outcome-based education. Apa bedanya, Mbak Esra? Sekarang itu, nanti anak-anak kita, waktu sudah bekerja seperti kita, tahu nggak perusahaan sekarang nanyanya apa ke mereka? Sekarang sudah jarang nanya, Anda dulu lulusan mana? Anda gelarnya apa? Udah nggak ditanya lagi itu. Tahu yang ditanya sekarang apa paling banyak? Anda bisa apa? Bisa apa, bukan tahu apa. Kalau zaman saya dulu, Anda tahu apa. Iya. Betul ya? Nah, untuk bisa, dia pasti harus tahu dulu. Iya. Tapi kalau tahu, belum tentu bisa. Iya, betul. Apalagi, Mbak Esra tadi mengatakan bahwa, hampir semua materi ada di internet, betul ya? Betul. Nah, kalau Bapak Ibu Guru mengulang kembali yang ada di internet di dalam kelas, wah itu orang tua nanti pada marah itu, ya kan? Orang di internet gratis, sekolah harus bayar, kan begitu? Nah, tetapi di sekolah justru, dengan pengetahuan yang dimiliki putra-putri yang belajar sendiri, di sekolah diasah oleh Bapak Ibu Gurunya supaya anak-anak bisa melakukan sesuatu. Oke? Nah, sekarang coba iseng nih ya. Siapa dari antara Bapak Ibu sekalian yang satu generasi dengan saya? Yang lahir antara tahun 65 sampai 85? Angkat tangan. Saya mau lihat teman-teman saya banyak nggak di sini? Oh, Mbak Esra. Oh, banyak Ibu. Ini namanya generasi X ya. Oke. Bapak Ibu bisa nyalain mikrofon nggak? Ya, coba ya. Kalau saya tanya, jawab, nyalain aja microsoft profonnya. Biar kita rame-rame. Nanti kalau udah, dimatiin lagi ya. Kalau udah, dimatiin lagi ya. Oke. Ayo, Bapak Ibu, teman-temanku tercinta satu angkatan generasi X yang lahir antara 65 sampai 85. Kalau saya kasih kertas putih, saya kasih spidol, kita gambar pemandangan. Ada berapa gunungnya? Dua. Ketua harinya dari mana? Mana? Di bawah gunung ada apa? Jalan. Di atas gunung ada apa? Kuruh. Oh, matahari. Jalan. Seperti apapun gambar, seperti apapun gambar Anda, kalau dikirimkan ke Patinosidin, dia bilang apa? Bagus. Bagus. Oke, oke, oke. Nah, saudara-saudara sekali ya. Itulah generasi kita dulu. Kenapa kalau gunungnya dua, di atas ada awan, matahari harus di tengah, kemudian ada sawah, kemudian ada jalan, dan jangan lupa tiang listrik yang nggak ada kabelnya itu di tengah-tengah ya. Nah, itu karena kita taunya pemandangannya cuma gitu. Kalau seru, gampang keluarnya itu aja. Padahal kita ditutup anak-anak. Kita harus kreatif, inovatif. Coba sekarang Bapak-Ibu saya, saya ini ya, saya tantang, saya kasih PR ya. Bapak-Ibu, ayo gambar pemandangan. Tapi nggak boleh ada gunung, nggak boleh ada matahari, nggak boleh ada awan, nggak boleh ada burung, nggak boleh ada rumah, nggak boleh ada bapak, nggak boleh ada jalan, nggak boleh ada sawah. Ayo, gambarnya apa. Nah, itulah yang membedakan antara tahu dan bisa. Kita harus belajar. Makanya, Mas Menteri mengatakan, yang penting anak-anak itu di belar minus. Ya, diajarkan semua yang berhubungan dengan literasi kehidupan, yang berhubungan dengan logika dan numerasi, dan yang berhubungan dengan karakter. Nah, inilah yang dibutuhkan abad 21. Masalah biologi, fisika, kimia, matematika, tidak usah khawatir, kalau guru-guru belar minus, bisa membuat anak-anak kita tergila-gila belajar. Benar nggak? Ya. Kalau kita sebagai orang tua, bisa membuat anak-anak kita tergila-gila belajar, pasti selesai semua masalah itu, termasuk masalah ingin masuk ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena mereka tergila-gila belajar. Itulah tugas guru dan tugas orang tua. Nah, sekarang bagaimana cara membuat anak-anak tergila-gila belajar? Nah, kalau cara ngajarnya boring, kalau bahan belajarannya boring, tidak fun, maka anak-anak lebih memilih main PlayStation, main game. Kita harus membuat bersama-sama orang tua dengan guru, bekerja sama, membuat model belajar yang lebih menarik daripada main game. Nah, saya yakin dulu Bapak Ibu waktu kecil, ayo permainan kita waktu kecil apa aja yang membuat kita lupa waktu. Cowok-cowok main benteng, eh, cewek main apa? cewek main apa? Main karet. Main karet. Main iklek. Main bekel. Main iklek. Main iklek, tuh. Lompok. Main jokok. Main kak, pakai karet. Nah, main pakai karet tuh, bukan? Orang masangin karetnya aja udah suatu kenikmatan tersendiri, kan, ya? Iya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Saya udah nyoba ke anak-anak saya. Begitu kita hadirkan permainan yang lama-lama itu, mereka lebih tertarik dari main game. Karena anak-anak itu ototnya lapar, pengen bergerak. Cuman Bapak Ibunya, gurunya jarang yang ngasih tahu permainan waktu kita masih kecil dulu. Hadirkan lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang, apa yang dilakukan sekolah-sekolah untuk bisa memenuhi apa yang disampaikan Mas Menteri ini menjadi outcome-based education. Inilah model pembelajarannya, Bapak Ibu, ya? Tuh. Sorry. Nah, ini dah caranya. Jadi, sekolah-sekolah sekarang mulai cara mengajarnya itu menggunakan pendekatan yang berbeda. Ada yang namanya project-based learning. ada yang namanya problem-based learning. Ya. Project-based learning ini anak-anak diberikan tugas untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu dalam masa tertentu. Kalau zaman kita kecil dulu, masih ingat Bapak Ibu dari tanah liat suruh bikin apa? Asbak! Saya dulu suruh bikin asbak dari tanah liat. Itu ya. Atau suruh bikin rumah-rumahan dari korek api. Problem-based learning. Gurunya memberikan masalah, nanti anak-anak mencoba mencari jawaban terhadap masalah itu. Tidak ada benar-benar salah, tapi melatih mereka untuk berpikir. Ya, anak-anak belajar sesuai dengan konteks kehidupannya sehari-hari. Ketika semua sedang, ketika semua sedang pandemi ini, menurut anak-anak cara belajarnya gimana yang enak ya? Banyak guru dan orang tua belum pernah nanya ke anak-anak loh. Bahwa dalam masa pandemi mestinya belajarnya gimana? Ya enggak? Saya melihat di beberapa sekolah itu sampai-sampai anak-anaknya yang akhirnya menulis surat ke gurunya. Karena guru dan orang tuanya tidak pernah nanya ke anak-anak. Mereka pengen belajarnya kayak apa? Nah, kenapa? Karena pusat pendidikan adalah pada peserta didik. Bukan pada guru, bukan pada orang tua. yang hukumnya tidak usah malu kita bertanya kepada anak-anak. Karena ternyata anak-anak itu kadang-kadang bisa memiliki jawaban terhadap kondisi yang kita lakukan ini. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi jenis-jenis collaboration dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling banyak, ini yang namanya gamification. Ya, nah, inilah yang dilakukan. Jadi dalam PJJ itu bukannya merubah yang dari apa yang ada di dalam dunia fisik ke dalam dunia cyber. Semuanya serba berbeda. Saya tadi kan ngomong sama Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan jawaban ke saya dalam bentuk nyalain mikrofon ngomong sebentar. Nah, saya harus membuat strategi itu. Kenapa? Karena kita tidak bertemu. Tapi saya yakin orang Indonesia itu ada risetnya Bapak Ibu. Setelah 30 menit tatap muka seperti ini. Udah mulai nggak konsentrasi dia. Mulai buka sebelah kanan ada WA. Mulai buka email. Ibunya mulai masak. Bapaknya mulai kerja. Cuma 30 menit katanya. Kita ini tahan begini gitu ya. Nah, apalagi saya Pak. Satu hari webinar ada 6 Pak. Mata ini sudah panas. Telinga sudah mata ini perih. Telinga panas. Ini sebulan saya duduk ini dulu tinggal dulu ambilnya ini Pak. kalau begini terus ya. Nggak bergerak katanya begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya akan langsung lari ke sini. Nah, mengapa orang tua harus terlibat? Mengapa orang tua harus berlibat? Bapak Ibu yang namanya guru karakter terbaik itu adalah orang tua. pendidikan karakter dimulai dari keluarga. Benar nggak Pak Isra? Sekolah itu memperkuatnya. Karena ketika lahir kan sama ibunya dulu. Digendong-gendong bapaknya dulu. Baru ketemu paut mungkin usia 5 tahun. Jadi guru karakter terbaik adalah orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu punya hubungan darah dan punya hubungan emosi. Nah, kalau guru-guru di dalam kelas bayangin hubungan apa? Hubungan darah nggak punya hubungan emosional juga baru kenal. Terus di dalam kelas ada 25 anak. Bisa mendidik karakter Bapak Ibu. Orang saya aja didik 4 anak di rumah yang ada hubungan emosi dan hubungan darah susahnya minta. Ampun! Apalagi seorang guru bertemu 25-30 orang dalam kelas hubungan darah tidak ada hubungan emosional juga baru berkenalan. Oleh karena itu dalam konteks pendidikan di rumah orang tua lah yang paling berperan. Nah, memang anak-anak beda-beda Pak. Seperti kata ayah mertua saya kan waktu lahir itu buah hati katanya. SD SMP mulai permata hati. Nanti udah SMA ke atas udah makan hati itu katanya. Itu urutannya tuh. Tapi yang namanya orang tua itu berapapun usia anaknya cara kita mencintainya cara kita bersemangatnya harus sama seperti ketika dia baru lahir di bumi ini. Walaupun dia SMA dia SMP sering marah sama Bapak Ibunya tetapi semangat dan cinta kita harus sama ketika dia masih lucu-lucunya bayi waktu kecil itu. Nah, orang kedua tadi orang tua adalah bagian tak terpisahkan dari yang namanya blended learning. Namanya juga di blended. Online, offline di blended. Sekolah rumah di blended. Guru orang tua di blended juga. Nah, ibu-ibu kan paling jago blended itu ya. masih ada mesin di rumah yang namanya blender. Nah, itu untuk bikin jus jus apokat campur jus jeruk di blend. Jadi, blended learning sampai nanti orang tua akan berpengaruh. Jadi, walaupun pandemi usai kita akan masuk ke dalam model pembelajaran di mana orang tua akan terlibat. Kenapa? Karena bolak-balik orang Indonesia bilang kayak Finlandia, kayak Finlandia, kayak Finlandia. Saya baru dari Finlandia, mereka bilang apa? Kami ingin pendidikannya kembali lagi kayak di Indonesia, kayak di negara-negara Asia Timur, kayak di negara-negara Asia lagi. Di mana orang tua mulai dilibatkan. Kenapa? Karena di negara barat orangnya sangat individualis, muda di atas 17 tahun sudah lupa sama orang tuanya katanya begitu. Pendidikan karakternya mereka ingin seperti orang timur. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian mau tidak mau siap-siap aja peran kita akan terus dibutuhkan walaupun pandemi sudah usai. Kemudian, yang ketiga alasannya kenapa orang tua harus terlibat. Orang tua adalah pihak yang paling berkepentingan dengan kesuksesan anak-anak kita. Iya enggak? Langsung ada tetangga yang lebih memperhatikan anak kita dibanding kita. Kan enggak mungkin. Ya. Karena secara naluri, secara janji, ya, kita yang melahirkan mereka. Jadi kita yang paling berkepentingan. Nah, dan yang terakhir inilah yang menjadi renungan bagi saya dan istri saya. Dan slide yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, jadi tugas kita itu sebagai orang tua sebenarnya sederhana. Caranya yang susah. Itu ya. Karena saya juga baru belajar nih. Tujuannya adalah memastikan, memastikan bahwa putra-putri kita belajar dengan semangat, gembira, dan motivasi tinggi. Nah, itu saja. Memastikan. Ya, tidak harus menjalankan, tapi memastikan bahwa putra-putri kita belajar dengan semangat, gembira, dan motivasi tinggi. Kalau motivasi yang sudah mulai turun, seperti yang dikatakan tadi, ayo kita rembukan lagi. Bukan untuk mencari yang salah dan yang benar. Tidak. Tapi rembukannya untuk sama-sama membuat anak-anak bergembira. Disitulah pertemuan seperti hari ini orang tua bertemu guru-guru untuk sama-sama membuat semuanya menjadi gembira. Nah, sekolah juga kalau memberi tugas harus yang membuat orang tuanya gembira juga. Karena banyak tugas-tugas yang membuat orang tuanya stres. Misalnya apa? Orang tua suruh belajar lagi sinus-kosinus. Mati kita. Yang ada ada hidung saya sudah sinus ini tiap hari gitu ya. Nah, orang tua suruh belajar lagi misalnya sabana dan stepa. Lihat aja gak pernah gitu kan ya. Nah, tetapi saya yakin orang tua akan bergembira. Kalau guru bahasa Indonesia bilang begini, ayo anak-anak bikin karangan. Gak usah mikir sederhana aja apa yang disampaikan ibumu kamu tulis. Baik bu, apa pertanyaannya? Coba tanya ibumu. Perasaan dia seperti apa? 30 menit sebelum kamu dulu lahir. Catat apapun yang ibumu ngomongin. Wah, itu ibunya pasti bisa berjag-jag cerita itu. 30 menit sebelum kamu lahir. Bagaimana ibunya ketakutan, kesakitan, kecapean gitu ya. Udah stres. Bapaknya belum kelihatan di rumah sakit. Misalnya kayak gitu kan ya. diceritain semua tuh. Anak-anaknya nulis tuh sambil komunikasi sama ibunya. Serius mama, emang sakitnya kayak apa? Gitu kan ya. Nah, alhasil dia tidak akan nanti mengecewakan bapak ibunya, tidak ingin membuat ibunya sedih. Bahkan beberapa persen berakhir dengan termeh-mehek waktu membuat karangan itu. Ya kan? Nah, tanya juga ke bapaknya PR-nya. Bapak dulu ketemu ibu kayak apa? Bikin puisi apa enggak? Surat cintanya kayak apa nulisnya? Itu pasti bapaknya megebu-gebu tuh. Ya kan? Senang menerima tugas itu. Tapi janganlah disuruh cari titik tembus, cari berat, dikasih katrol sama pengungkit. Gila bapaknya langsung. Gitu ya. Paling-paling bapaknya bilang lihat aja tuh di Youtube. Gitu ya. Paling tidak saya menemani anak saya untuk ngajarin cara searching di Youtube. Mungkin ada yang mengajarkan lebih baik dari bapak ibunya. Ya bapak ibu ini juga jangan bapak ibu jangan marah sama anaknya kalau nilainya jelek. Sebelum melihat rapot kita dulu waktu kecil ya. Masih ingat dulu ya. Nah itu dia. Nah oleh karena itu ini adalah isu yang dihadapi orang tua. Baik serah ini yang paling banyak orang tua keluhkan nih. Orang tua sibuk bekerja sulit menguangkan waktu untuk putra-putrinya. Betul ya Pak Rzai ya? Hidup adalah pilihan yang dulu menentukan punya anak berapa adalah bapak ibu sendiri. Sekarang Anda bisa memilih dengan konsekuensinya. Ya. Pilihan A konsekuensinya A pilihan B konsekuensinya B. Gak ada yang bisa jawab itu kecuali bapak ibu sendiri. Kedua jumlah gawai terbatas. Gawainya dua anaknya empat. Nah disinilah bapak ibu tidak usah malu-malu tidak usah khawatir sampaikan ke sekolah sampaikan ke guru-guru karena sekolah itu dalam kondisi pandemi harus punya data satu persatu mengenai kondisi anak-anak dalam hal internetnya nyampe ke rumah apa tidak lambat apa tidak ada berapa kakak adiknya komputernya rebutan apa tidak sehingga bisa diatur jadwalnya nanti ya. Ketiga biasa kuota habis internet lambat masih ingat Mbak Istra saya katakan PJJ dulu itu pakai pos saya lihat beberapa di Indonesia ada juga yang ngirim tugasnya akhirnya pakai gosen gitu ya gak ada masalah yang penting semua bisa belajar. kebanyakan orang tua tidak memahami materi tugas yang diberikan itu yang saya katakan tadi ya ya memang udah lupa apalagi saya suruh belajar penggaraman lagi dulu aja ngerti dapat lima apalagi sekarang gitu ya nah kemudian kita masih belajar Bapak Ibu kita ini masih sama-sama belajar bukan hanya kita orang tua seluruh dunia belajar bareng jadi gak usah cari contoh yang berhasil gak ada kita semua sama-sama belajar yang penting kita maju terus ke depan sekedar sharing yang terakhir dari saya dan istri saya masih pada ingat istri saya ya teman-teman ya masih ada ingat Bapak Ibu Ibu-Ibu masih tapi pasti banyak yang gak ingat banyak yang tidak tahu kebanyakan tahunya adalah lagu-lagu almarhum Arianto kan tapi banyak yang tidak tahu bahwa ayahnya Arianto atau kakeknya istri saya itu yang mengarang lagu Bintang Kecil Bintang Kecil itu yang mengarang namanya Eyang Daljono nah itu adalah kakeknya istri saya dia juga yang mengarang lagu bukan yang contak bukan yang sombong ayo nyanyinya gimana masih ingat gak terus kalau tugasnya seru nyanyi kan Bapak Ibu sedang semua kan ya sudah tugasnya itu aja gitu ya nah itu juga nah ini ini yang dilakukan saya dengan istri saya karena kami mengatakan bahwa hidup adalah pilihan dengan segala konsekuensinya saya kembali mendongeng untuk anak-anak sebelum tidur saya dengan istri mulai membagi tugas dan tanggung jawab ada 4 anak kita bagi 2 siapa yang 2 siapa yang saya kapannya kami bagi-bagi rumah kita tata kembali ya sebagai tadi kan Mbak bilang ya gimana kalau di kamarnya masing-masing gak ketahuan sekolah atau tidak kami menata kembali rumah saya juga minta izin ke bos saya bos saya seneng malah saya working from home ya dari kerja dari rumah supaya saya bisa mendampingi anak-anak saya saya janjian sama bos saya istri saya janjian dengan bosnya dia kemudian hidup lebih hemat dan ekonomis karena tentu saja pendapatan menjadi berkurang karena pilihan kami tersebut tapi kami berterima kasih karena romantisme keluarga ada lagi disitu ya thanks God dulu katanya kita ini suka disimbir orang tua zaman sekarang itu namanya drone parenting katanya apa itu drone parenting kendaliin anak pakai handphone kayak orang main drone katanya pakai remote control anaknya dikendalikan itu namanya drone parenting di telpon udah makan belum di telpon udah belajar belum tanpa kita pernah menyentuhnya tanpa kita pernah membelainya tanpa kita pernah membuat anda salib di dahinya tanpa kita pernah menciumnya lupa kita itu semua pada sentuh-sentuhan kecil itulah yang akan membuat anak kita memiliki karakter yang hebat dan yang terakhir saling membantu antar anggota keluarga terutama ketika punya anak yang lebih tua membantu bapak ibunya untuk ngajarin adik-adiknya oke bapak ibu semua jadi guru harus bersemangat siswa harus gembira orang tua harus antusias masyarakat harus mendukung oleh karena itu dari pertemuan hari ini saya berharap bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mempercayakan putra-putrinya di Belar Minus dan para guru kepala sekolah pimpinan sama-sama berembu untuk membuat gurunya semangat siswanya gembira orang tua antusias dan masyarakat sekitar mendukung proses ini semua dan bapak ibu waktu saya memang tidak banyak karena hari ini ada tujuh webinar tetapi kalau bapak ibu ingin tahu lebih dalam saya punya channel youtube setelah pandemi saya punya ini baru nih bu pengertian baru nih jadi syaratnya satu bapak ibu jangan lupa apa subscribe like dan share namanya ekogi channel bapak ibu nah disitu kalau anda buka ada saya main piano istri saya nyanyi lagu-lagu waktu kita kecil serumpun padi padi melenggang gitu ya termasuk waktu bapak ibu jatuh cinta semua yaitu bukit berbunga kalau masih inget ya lagunya ya lagu bukit berbunga ya jangan lupa bapak ibu like share dan subscribe sekian dan terima kasih mbak Isra wow luar biasa wow mari kita kasih tepuk tangan untuk prof eko ya bisa dari layar kita juga kasih terima kasih bapak ibu semua sukses semuanya banyak belajar masih ada waktu untuk kami nanya kah pak nah sini ada 5 menit boleh 5 menit silahkan bapak ibu mungkin ada yang mau ditanyakan saya mau ninggalin nomor telepon ya kali ada yang mau nanya nanti ya 0 0 8 1 8 saya tulis deh saya tulis deh 0 8 1 8 9 2 5 9 2 6 gampang kan nomornya ya nah 0 8 1 8 9 2 5 9 2 6 oh iya satu lagi banyak yang tidak tahu ada satu ada dua karya Almarhum Arianto yang bapak ibu sebenarnya sering nyanyi tapi gak tahu itu karya beliau yang pertama adalah Aku Anak Sehat wow itu ya iya ayah ibu nyanyi iya betul dan satu lagi Indomie Seleraku itu juga yang mengarang adalah Almarhum Arianto iya wow ini kuat yang sangat inspiratif ya bapak ibu ya ini yang ruwet jadi simpel loh prof mudah-mudahan ya bapak ibu ada yang mau bertanya silahkan boleh tanya bisa lewat chat bisa buka speakernya chatnya dimatikan oh udah bisa chat gak bisa di disable chatnya ah oke ayo ke ibu Linda Elasari mamanya bagas mamanya bagas ibu Linda ada yang mau ditanya silahkan bu terima kasih sebelumnya kepada Profesor Eko dan Bu Esra saya perkenalkan saya orang Tanya Bagas kelas 9 di SMP Santo Belar Minus siap ini saya seneng banget Pak acara seperti ini sebenarnya jangan hanya sekali kalau bisa waktu ada batah per 3 bulan sebenarnya sudah lama ya ini baru diadakan sama Belar Minus ini sebenarnya menarik banget bagi saya cuman disini saya mau nanya Prof tadi kan ada kita orang tua itu yang paling pertama dalam PJJ ini kita aktif disini kita kan harus mengawasi anak-anak dalam pembelajaran terus saya dan papanya Bagas itu kebetulan bekerja dua-duanya bekerja kadang memang kita harus dari rumah kadang harus kantor cuman kendalanya dalam pengawasan ini kalaupun di rumah kita harus dua-dua online orang tuanya itu harus dua-dua online tadi kan hidup adalah pilihan betul itu hidup adalah pilihan kalau saya itu tidak bekerja secara ekonomi finansial saya akan susah gitu tapi kalau saya bekerja dalam pengawasan yang online ini memang itu saya berkurang untung aja memang anak-anak sudah bisa mandiri mandiri juga dalam yang tetap harus dari pengawasan kita orang tua ini mungkin profesor bisa ngasih solusi ke saya itu saya seperti apa karena di rumah pun saya itu harus online itu dari jam 8 sampai jam 5 sore terus kalau saya di kantor di kantor juga saya harus melayani karena tugas saya itu pelayanan ke masyarakat saya tetap harus melayani itu menurut profesor saya harus seperti apa anak-anak ini supaya dia belajarnya juga tetap bagus dan kegiatan-kegiatan lain semuanya oke gitu itu aja pro terima kasih amma-amma bu linda putra-putrinya ada berapa saya putra saya dua pak kelas 9 sama satu lagi SMA kebetulan tadinya SMP-nya di Belar juga sekarang SMA-nya di negeri oke jadi begini bu linda benar ya ibu linda katakan tadi kan saya katakan bahwa belajar dalam PJJ ini kerjasama antara orang tua dengan guru dengan siswa itu sendiri juga ya bu linda saya juga dalam suatu titik saya sama istri saya juga harus keluar padahal dia ada ulangan misalnya begitu ya nah memang pada saat itu memang istilah saya apa ya anak-anak kita ini nanti akan dewasa lebih cepat dari waktunya bu linda jadi anak saya yang SMA dan SMP itu yang menurut saya namanya di mata orang tua itu anak kayaknya masih kecil terus ya itu ya bu linda ya tapi saya aja ngomong sama mereka bu linda ya kan saya bicara sama mereka saya bilang besok papa mama itu harus pergi seharian kamu ujian ulangan kira-kira apa yang bisa kita bantu sekarang ini begitu ya dia bilang gini papa mama gini aja nah besok kalau aku susah nanti aku begini begitu bu linda ya kita ngomong kita ngobrol gak ada masalah gitu ya dan satu lagi dari pihak sekolah pun harus tahu bahwa begini dalam PJJ itu ya tadi saya katakan bahwa guru itu harus tahu persis kalau 30 anak ya harus tahu keadaan 30 itu termasuk keadaan orang tuanya dan kesiapan infrastruktur teknologinya bu linda ya nah memang tidak mudah karena tidak biasa kita begini dulu kita tahunya adalah kewajiban orang tua membawa anak itu sampai ke depan sekolah masuk ke dalam kelas kan begitu ya sekarang gurunya yang harus datang ke sana jadi yang saya lakukan di sekolah-sekolah lain saya minta agar guru-guru itu benar-benar mendeteksi masing-masing orang tuanya gitu ya kesulitannya dan seminggu sekali mereka itu random bu linda ya seminggu sekali random menelpon orang tuanya jadi misalnya satu kelas ada 25 orang hari ini hari Jumat ini 5 orang saya telpon Jumat depan 5 orang untuk mendeteksi seperti peristiwa yang ada di ibu linda ini misalnya gitu betul ya karena di peristiwa ibu linda ada kesulitan karena dua-duanya bekerja gitu ya nah sekolah ada dua pilihan sekolah biasanya bukan dua pilihan sekolah ada menggunakan dua pendekatan pendekatan pertama yang dilakukan sekolah itu biasanya apa dia menganggap semua orang itu bekerja ya kan jadi kalau semua orang kita enggak bekerja model belajarnya gimana ya supaya anak-anak bisa terawasi begitu ya tetapi ada model kedua yang dilakukan sekolah apa untuk beberapa siswa ada cara belajar yang berbeda jadi macam-macam bu jadi yang punya yang punya telekonferens punya kuota nanti telekonferens yang enggak punya ada model yang lain lagi gitu sampai ada satu sekolah yang belajarnya pakai WA WA-an pun ada bu linda karena kondisi dari orang tuanya tetapi intinya orang tua harus berani terbuka kepada sekolah dan sekolah juga harus open mind jadi menganggap semua permasalahan itu adalah tanggung jawab bersama bu linda ya jadi misalnya saya yang datang ke tempat saya seperti bu linda banyak yang anak-anaknya itu tidak bisa diawasi dan lain sebagainya gitu ya akhirnya saya bikin aplikasi kecil bu untuk bisa membantu bapak ibunya tahu anaknya belajar apa tidak seperti itu ya apakah dia login atau tidak apakah PRnya sudah selesai atau tidak nah kita bikin yang kecil-kecil yang mudah kayak orang main game gitu loh bu linda jadi bapak ibunya tiap hari sambil melayani pelanggan cuma lihat handphone setiap jam jam 11 kalau tidak ada pesan itu artinya semua berjalan dengan baik bu linda iya jadi ibu tenang juga bekerjanya itu ya tetapi itu bukan berarti kita menghilangkan tanggung jawab kita kepada mereka begitu ya nah tidak ada takutnya juga bu linda mengatakan itu ngomong sama bos juga gak ada masalah bu linda saya dulu juga takut ngomong sama bos saya bu linda takut saya tapi begitu saya ngomong sama bos saya tahu dia bilang apa Pak Eko saya mengalami hal yang sama gitu tidak apa-apa yang penting deliverable-nya melayani pelanggannya tetap ya ya kita bikin perjanjian bersama seperti itu demikian juga untuk suami ibu kita tuh ragu-ragu karena sudah ada asumsi dan persepsi dulu bu aduh nanti ditolak nanti kepala sekolahnya marah nanti gurunya marah nanti anak-anak gak bisa tenang aja Bapak Ibu sekarang saatnya kita berkomunikasi ceritanya seperti itu demikian bu linda jadi sekarang gak apa-apa kita buka-bukaan gak ada masalah itu bukan permasalahan tapi sama-sama untuk putra-putri didik kita gitu jadi saya juga sebagai orang tua kalau ngomong ke guru-guru anak-anak saya ya saya juga bukan protes bukan marah-marah tapi saya ceritakan kondisi kami seperti ini bu guru bagaimana kalau seperti ini jadi saya menawarkan solusi juga boleh tidak boleh tidak untuk anak kami kalau hari rebuh dan jumat ini seperti ini karena orang tua kalaunya rebuh dan jumat ini pagi harus ke sini akhirnya dibuatkan juga oleh gurunya baik untuk anak ibu begini gak ada masalah saya yakin juga sekolah akan terbuka karena kami juga merasa terbantu pasti kalau orang tuanya memberitahukan seperti itu demikian ibu wow terima kasih ya ibu linda terjawab ya pertanyaannya mbak esra aku yang minta maaf ya waktu kita sudah habis iya saya ada yang tapi itu nomor handphone saya WA saja ke saya bapak ibu saya selalu jawab kok WA saja nanti kita selalu jawab dan banyak pertanyaan yang saya jawab di ekoji channel juga mbak esra iya ini juga ada ucapan terima kasih dari orang tua terima kasih semoga apa yang dibagikan ini berguna buat semua orang tua dan sekolah ya hadir disini kan merupakan bentuk kecintaan kita pada anak-anak kita mbak esra iya dan ini memang luar biasa ya bagus sekali acaranya dan sangat informatif apalagi speakernya juga luar biasa nih pak soni ya jadi terima kasih untuk profesor eko yang terima kasih banyak terima kasih untuk semua guru-guru dan sekolah saya kembalikan kepada makasih baik kita sama-sama pak terima kasih bapak ibu semuanya terima kasih terima kasih terima kasih salam sehat terima kasih terima kasih pak eko terima kasih terima kasih terima kasih pak gunanya pak gunanya pak gunanya pak pungkat personnya terima kasih pak eko sudah meninggalkan kita kelihatannya saya juga ingin mengembalikan kembali kepada pihak sekolah saya sendiri sangat sangat belajar banyak pagi hari ini yang paling penting ternyata 80% kesuksesan dari pendampingan pembelajaran jarak jauh ini adalah mindset kita mindset orang tua mindset guru dan juga mindset anak-anak dan saya yakin kalau kita orang tua bisa kalau lihat pak eko tadi kayaknya semuanya itu jadi bagus gitu ya apa yang kayaknya serem itu kok jadi bagus saya lihatnya wah ini bagus sekali ini yang kita butuhkan jadi saya ingin mengajak semua orang tua untuk semangat ya bu linda semangat walaupun harus menghadapi penyesuaian dan saya rasa juga kayaknya pak soni dan guru-guru ini dari presentasi pak eko tadi kayaknya orang tua ini harus dipersiapkan deh gitu karena kami ini terus terang perlu banget gitu ngerti gimana sih peranan kami apa sih yang harus kami lakukan tadi aja saya pengen tahu gimana ngatur ruangannya karena anak saya juga empat kan semuanya di kamar ngunci gitu kan pusing juga ketok-ketok sana ketok sini jadi ya kita butuh nih pak soni yang kayak gini-gini lebih regular ya tadi ada chat juga dari orang tua so saya kembalikan kepada TNC kita terima kasih banyak sampai jumpa lagi di acara yang akan datang baik sebelumnya kepada Ibu Esra Manurung saya ucapkan terima kasih tetapi mohon maaf Ibu Esra boleh berbincang sedikit Ibu Esra iya iya pak saya cuma mau tanya Ibu Esra Ibu Esra ini kan bukan orang yang biasa-biasa ini mungkin buat orang sebagian besar peserta disini sudah mungkin ada yang kenal melihat atau membaca sekilah tapi tidak pernah mungkin berkomunikasi secara langsung bahkan saya sekalipun yang saya salut adalah Ibu Esra ini sekarang sedang ada di rumah atau di kantor ya Bu di rumah Pak di rumah nah itu saya lebih kagum lagi dikarenakan kalau saya baca Instagram Ibu atau media sosial itu Ibu itu hampir menjadi moderator berbagai kegiatan itu hampir setiap hari Bu bagaimana itu Ibu membagi waktunya padahal kalau saya lihat dari segi waktu ya sangat sulit lah karena habis satu acara lalu acara lain lagi nah itu bagaimana Ibu mengaturnya itu Bu iya betul sih Pak ya jadi saya panggil MC kita Pak apa nih Pak Wahyu aja Bu biasanya sih paling gampang adalah PW ya tapi buat Ibu tersalah Ibu aja Pak Wahyu ya jadi kalau saya sih memang terus terang awal-awal juga penyesuaian tapi saya bukan mau pura-pura atau gimana ya saya sangat senang banget dengan komunikasi guru-guru kita di Belar Minus ini dan saya kan punya anak 4 sekolah sudah SD, SMP, SMA ada yang sudah kuliah saya terus terang guru-guru di Belar Minus ini sangat komunikatif sampai anak saya kalau matiin kamera itu gurunya lapor loh jadi ini juga ini juga saya amazing gitu kan Bu tolong ya anak ibu jam segini mati jam segini mati saya ke aduh ini sangat membantu jadi saya panggil anaknya saya kasih tau mereka juga kaget karena di sekolah sebelumnya tuh terus terang kamera mati tuh saya gak dapet laporan gitu loh Pak jadi ini juga sesuatu yang sederhana tapi sangat powerful bisa kita tingkatkan terus nah untuk cara membagi waktu kalau buat saya sih Pak kebetulan jadi ini saya kalau boleh berbagi kebetulan punya tujuh prinsip gitu dalam membagi waktu 24 jam karena saya percaya modal kita orang tua mau kita kerjanya apa saya juga kerja Bu Linda sama suami dua-dua ya jadi yang ibu hadapi saya hadapi anak kami empat jadi saya dari dulu selalu membagi 24 jam itu ke dalam tujuh pilar nah mau mau ya tujuh pilar dibantu ibu apa aja nih pilar pertama adalah hubungan dengan Tuhan dan itu bisa dibalik-balik terserah Bapak Ibu kalau saya nomor satu hubungan dengan Tuhan itu harus ada di dalam 24 jam itu karena saya percaya itu sumber semua kekuatan ya kemudian yang kedua adalah kesehatan karena kalau Bapak Ibu sibuk dengan seperti ini ya kita tuh sebenarnya jadi lebih sibuk Bapak Pak Wahyu jadi kita sibuk kita mesti ada pikirin kesehatan kita mau caranya gimana terserah Bapak Ibu mau jalan turun naik tangga atau mau loncat-loncat harus ada eksersis untuk kesehatan pikirkan kesehatan makanan vitamin kita apa yang mau dilakukan kemudian yang ketiga adalah family jadi kalau kita sehat ujung-ujungnya kan ke rumah nah family sekarang termasuk di PJJ kan Pak jadi di dalam PJJ ini mau gak mau seperti Prof bilang tadi kita memang harus mengalokasikan beberapa waktu dari 24 jam itu Pak nah mungkin seperti Ibu Linda dan saya yang kerja setiap jam istirahat Bu ya mau gak mau kita komunikatif dan saya tuh bahagia banget kalau break karena kalau break anakku turun semua turun terus kita ngumpulkan jadi pada saat break itu kami menjadi gimana tadi belajar apa walaupun cuma 30 menit mereka bikin ini bikin teh bikin apa itu kita break juga terus makan siang kan Bu ya Bu Linda itu kan makan siang kita berhenti Bu nah itu kami kumpul lagi semua gitu loh Bu jadi memang kita gak bisa juga kan Bu Linda ya namanya kita kerja kesana kesini jadi saya memanfaatkan break-breaknya mereka sama makan siang dan nanti malam kita makan lagi jadi itu juga kita bisa pakai Bu seperti Pak Eko bilang tadi kita sayang-sayangin ya kan kita tepuk-tepuk punggungnya walaupun kita juga gak ngerti gitu pelajarannya ya udah lupa gitu tapi kita oh ya tadi belajar apa jadi kita ngobrol disitu Bu Linda gak usah guilty gitu gak usah merasa bersalah kalau kita gak duduk di samping dia saya rasa Pak Wahyu yang paling repot sekarang adalah punya anak SD kasihan memangnya ini oh iya betul kalau anak SD itu kayaknya Belar Minus mesti bikin khusus untuk anak-anak SD karena anak SD ini beda sama kami yang SMA ya kalau SMP-SMA itu udah bisa ditinggal SD kan kita harus dampingin dia bener-bener kalau mau bekerja gimana jadi itu challenging lebih tinggi kemudian saya juga membagi setelah keluarga jangan lupa ibu-ibu ya suami juga mesti diperhatiin gitu bukan mau ngajarin gitu karena suami-suami juga stres sekarang kan income gak boleh turun jadi mereka harus tetap menghasilkan pakai ngedongeng lagi tadi kan dibilang Pak Eko kan ngambah ngedongeng ngambah nyanyi kan ini suami-suami dulu gak gini jadi bapak-bapak ini juga perlu diperhatikan supaya jangan kekurangan kasih sayang gitu ya jadi itu harus kita invest di dalam 24 jam itu kemudian yang kelima adalah education nah bagaimanapun juga kita tetap harus belajar terutama seperti ini saya seneng banget karena ini buat saya satu hal yang saya ternyata butuh saya tadinya pikir oke lah ini wetminar tapi pas saya udah ikutin gini wah ini bagus banget gitu buat saya sebagai orang tua jangan sampai stress gitu ternyata semua orang gue juga ngalamin Bu Linda juga ngalamin Pak Wahyu juga ngalamin gitu ada rasa tenang gitu ya bahwa aku gak sendirian kemudian education baca buku baca buku ibu-ibu bapak-bapak supaya kita tuh lebih kayak pindah dunia kan kita sekarang gak bisa kemana-mana kan kalau kita baca buku tuh kita pindah dunia kan betul dan tidak langsung ya terbawa pindah dunia dengan buku gitu kemudian yang berikutnya adalah finansial nah ini agak panjang karena finansial ini sekarang kebutuhan gak boleh naik bapak ibu kebutuhan harus turun harus turun pengeluaran harus turun nah ini gimana caranya nanti kapan-kapan dibikin lagi gimana supaya di masa pandemi pengeluaran turun semuanya tetap jalan supaya jangan sampai kita stress pengeluaran naik harusnya turun bisa sampai 50% kalau bisa managenya harusnya bisa sampai 50% jadi ada pos-pos yang memang harus kita buang kemudian yang ketujuh kita juga harus mikirin dengan di masa gini gimana menambah income jadi tujuh itu salah satunya adalah pengeluaran turun gimana income naik itu juga harus dipikirkan karena kalau income naik ibu-ibu sama bapak-bapak lebih happy kan lebih happy pasti ada happy itu gimana cara bisa bikin donat bikin apa jual apa sama anak-anak bikin kue bisa sebetulnya dan yang terakhir adalah pelayanan jadi dari 24 jam itu pak saya selalu bagi tujuh spiritual kesehatan family education bisnis pengaturan keuangan ketujuh adalah pelayanan nah ini penting kenapa kalau kita melayani kita kuat jadi ini unik saya ingat banget karena kebenaran saya kristiani juga Yesus pernah berkata barang siapa yang mau menjadi terkuat terbesar diantaramu biarlah dia yang paling melayani jadi mari kita terus melayani memberikan apa aja yang gak harus selalu materi lah melayani anak-anak melayani keluarga itu akan membuat bapak ibu kuat untuk menjalankan masa-masa seperti ini jadi pak wahyu saya tuh bukan lebih jam berapa ngapain jam berapa ngapain pak pokoknya tujuh ini dalam satu hari harus ada jadi itu secara otomatis menjadi kebiasaan dan tanpa sadar kita bisa menjadi lebih holistik secara pribadi tujuh-tujuh itu gak ada yang hancur gak ada yang kecah karena semua dibangun setiap hari oke betul baik terima kasih ibu Ezra atas luar biasa pengasalan baru buat kita juga termasuk bapak ibu guru dan ini juga memberi kemasukan juga dari acara ini terutama kepada sekolah kita bagaimana nanti menyingkapi permasalahan-permasalahan yang terjadi mudah-mudahan yayasan kita yang ini saya sampaikan kepada pak airi purwanto mudah-mudahan acaranya dibuat lagi pak dengan temanya mungkin bagaimana melakukan saat pandemi ini kayaknya begitu ya bu Ezra ya kayaknya penting juga itu ya kemudian juga kepada orang tua mungkin masih banyak pertanyaan atau ada yang mau menanyakan apabila ingin menanyakan nanti bisa menghubungi ibu Ezra juga boleh ya bu boleh boleh ada alamat instagram di instagram ezra.manurung boleh dm bapak ibu kita bisa sharing sama-sama belajar sama-sama belajar saya pak boleh diulang sekali lagi bu tadi alamat ininya bu ezra.manurung ezra.manurung kayak Pak Wahyu tadi Pak Eko bilang belum ada nih kita yang lulus ya pak belum semua masih belajar belum karena kita semua yang udah lulus jadi malu akhirnya harus belajar lagi iya betul sekali itu bu begitu baik bapak ibu sekalian mohon maaf sekali karena memang terbatasnya waktu dan juga tentu kesibukan dari para masing-masing orang tua dan juga para pemberi pemberi materi juga pihak-pihak yang lainnya kami dari pihak sekolah mutekkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kami dan juga termasuk ibu ezra.manurung profesor doktor yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan segala yang diketahui untuk kita semua terlebih juga terima kasih kepada para orang tua yang telah meluangkan waktu satu jam tanpa disadari meluangkan waktu dan mudah-mudahan ini semua sungguh sangat membantu di dalam kehidupan kita yang berikutnya lagi terima kasih kepada pihak sekolah yang telah melanggaran ini yang juga diwakilkan oleh pak Heru semoga ini bisa menjadi kegiatan kita seterusnya demikian adanya kami sampaikan lagi juga untuk penutup kami mohon bantuan untuk pak Heru untuk bisa itu pak presentasi pak oh masih ada presentasi lagi nih pak Sony ya oke baik pak Sony kita lanjut dengan presentasi yang berikutnya dari dari oh dari Pradita baik terima kasih pak Sony sudah mengingatkan baik bapak ibu jangan terakhirnya masih ada presentasi terakhir ya dari Pradita University yang diwakilkan oleh pihak kampus dan kalian persilahkan dari pihak kampus Pradita University untuk mempresentasikan ya oke baik terima kasih banyak bapak Wahyu atas waktunya dan selamat pagi untuk ibu dan bapak sekalian dan terima kasih banyak untuk sekolah Santo Belar Minos sudah memberikan kesempatan untuk kita sosialisasi nih seperti itu dan materi dari Profesor Rikardus Eko Indrajet juga sungguh luar biasa nih ibu bapak semuanya kita jadi gambar pengetahuan baru dari ibu Esra juga yang luar biasa seperti itu oke kita langsung aja ibu bapak jadi perkenalkan saya Sarah Oktaviani saya perwakilan dari kampus Pradita Sumarekon University nih oke langsung kita lanjut aja ibu bapak oke sebelumnya saya memperkenalkan dari kampus kita sendiri mungkin ibu bapak semua dan rekan-rekan semuanya mungkin sering melihat ya sering mengetahui dari beberapa mitra bisnis kita dan beberapa bisnis dari Sumarekon seperti itu nah oke kita itu dari kampus Pradita Sumarekon University nah kita dibawa naungan langsung dari PT Sumarekon Agung TBK nah mungkin kalau misalnya ibu dan bapak-bapak tahu semuanya kita kita ada bisnis property di beberapa kota dan di beberapa daerah seperti itu kita seperti ada bisnis mall apartemen real estate dan lain-lain nah sekarang kita ada di bisnis universitinya seperti itu nah oke disini kita the real enterprise university maksudnya apa nih seperti itu nah the real enterprise university yaitu kita kampus dari beberapa gabungan mitra bisnisnya Sumarekon ibu bapak semuanya oke nah disini saya mau memberitahu Pradita University itu merupakan sebuah perguruan tinggi yang lahir dari jaringan korporasi berbagai industri yang diperkarsai oleh Sumarekon dan mitra bisnis korporasinya nah disini itu kita kenapa namanya gak Sumarekon University jadi memang disini kita itu semuanya mitra gabungan dari Sumarekon dan memang bisnis intinya itu dan kepala atau bapak ibu kita yaitu dari Sumarekon Agung TBK nah kita itu berada di Sumarekon Serpong kalau misalnya bapak ibu tahu sering ke Sumarekon itu tinggal lurus aja nanti ada kampus kita seperti itu nah saya balik lagi kenapa kita namanya gak Sumarekon sih kenapa namanya gak Sumarekon University jadi kita itu gabungan dari beberapa mitra bisnis kerja nih seperti ada Tauzia Management ada Start Department Store ada Indomarko Group ada MAP Group ada Vizere Airbus Asri dan lain-lainnya seperti itu nah dari bahasa Sansekerta sendiri Pradita yang artinya cerdas nih ibu bapak semuanya oke kita lanjut aja untuk Sumarekon ini kita itu beberapa ada di beberapa kota nih ibu bapak semuanya nah kita totally sudah 43 tahun membangun Indonesia nah untuk yang pertama kita bangun di Sumarekon Kelapa Gading mungkin ibu bapak semuanya tahunnya MKG gitu Mal Kelapa Gading nah yang kedua itu Sumarekon Serpong itu berada di Gading Serpong kota Tanggerang nah yang ketiga Sumarekon Bekasi Sumarekon Bandung Sumarekon Emerald di Karawaci dan Samasa yang di Bali seperti itu nah ini untuk beberapa Sumarekon development kita nah mungkin ibu bapak semua tahu nih kita itu punya beberapa yayasan dari Sumarekon juga termasuknya Pahwa SD TK SMP SMA itu ada Pahwa nah lalu ada Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong lalu ada Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Bekasi seperti itu dan ada Seci Yayasan Buddha Seci yang ada di Pruid seperti itu nah mengapa memilih Pradita University seperti itu nah disini kita punya tiga keunggulan dari Pradita University ini sendiri nah yang pertama real case real experience nah yang kedua experience academician as active practitioner dan yang ketiga actual facilities for learning and living apa sih real case real experience itu nah jadi disini itu kita menggabungkan antara metode pembelajaran teori dan praktek itu secara digabung secara bersamaan kalau misalkan di kampus lain itu kan pasti kayak kebanyakan di teorinya kan nah disini di Pradita University kita memadukan secara harmonis antara penguasaan teori dan keahlian lapangan yang diartikan kalau misalkan udah real prakteknya itu 50% teori dan 50% praktek seperti itu nah disini untuk anak bapak ibu semua akan mendapatkan pengalaman kerja yang nyata nah mendapatkan pengalaman kerja yang nyata itu artian kalau misalkan kita di kita itu kita mengunjungi beberapa proyek dari Sumarekon dan di tiga bulan pertama itu kita ada kunjungan ke beberapa lapangan kita ada kunjungan ke beberapa mitra bisnis Sumarekon dan kita melakukan event-event dari pembisnis online terkenal seperti itu nah untuk selanjutnya ada experience academician active practitioner dan kita kenapa sih gak belajar dari keduanya seperti itu nah disini ada foto bapak profesor Rikardus Eko Indrajit selaku rektor dari Pradita Sumarekon University seperti itu nah kita ini metode pembelajarannya dosen di kita itu ada dua tipe dosen ibu bapak semuanya nah kita mengambil dosen itu yang pertama dosen yang berpengalaman atau experience academician nah yang kedua itu kita mengambil dosen yang aktif di praktisinya dalam artian kita menggabungkan semua metode pembelajaran yang mana anak ini gak cuma tahu dari dosen yang tahu teori aja seperti itu nah di kita itu kita gabungkan antara dosen yang berpengalaman dan dosen aktif di bidangnya for example kalau misalkan di Pradita University ini kita punya dosen yaitu kepala kaprodi kaprodi kita di jurusan sedikuliner itu sudah menempuh pelajaran dan menempuh beberapa pekerjaan di luar negeri seperti di Dubai dan lain-lainnya seperti itu nah sisanya dia menjadi kaprodi di sini that means memang kita ambil dari dosen-dosen yang sudah berpengalaman seperti itu bapak ibu semuanya nah untuk yang kedua itu dosen aktif di bidangnya seperti itu for example juga kayak misalkan di jurusan arsitektur nah di jurusan arsitektur sendiri itu kita ambil dari SF manager langsung dari Sumarekon Agung TBK seperti itu jadi anak-anak ini bisa belajar langsung dari praktisinya seperti itu mungkin selama ini kayak mungkin anak-anak ibu yang bapak atau ibu bapak yang sudah berkuliah sebelumnya itu belajarnya mungkin dari segi teori saja seperti itu dan jangan kaget nanti apabila masuk ke Pradita University ini memang dari awal Sumarekon itu mendesain untuk anak Pradita ini memang kita sudah siap kerja seperti itu nah oke selanjutnya kita masuk ke skema perjalanan selama perkuliahan di sini tahun pertama tahun kedua tahun ketiga magang dan tugas akhir itu normalnya nah saya mau kasih tau juga di tahun pertama sampai tahun ketiga itu akan selalu praktek teori praktek teori praktek seperti itu nah normalnya adalah magang dulu kan ya baru tugas akhir atau skripsi seperti itu nah sedikit berbeda kalau misalkan di Pradita Sumarekon University itu kita anti mainstream seperti itu nah kalau di kita itu kita balik nih ibu bapak semuanya dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu kita kuliah praktek-kuliah praktek nah selanjutnya kita langsung tugas akhir loh kok gak magang gitu kan nah kenapa jadi kalau di kita dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu kita selesaikan semuanya di tugas akhir that means untuk tugas akhirnya itu kita mengerjakan beberapa proyek dari Sumarekon which is bukan mengerjakan bab satu sampai bab lima seperti itu skripsi pusing-pusingan nah kalau di kita rada sedikit berbeda nih karena kurikulum dari Sumarekon sendiri itu kita mengerjakan proyek beberapa proyek dari mitra kerja sama gebungan kita dan dari Sumarekon sendiri seperti itu nah itu kita ada proyek-proyek tersendiri dari beberapa jurusan nah setelah itu setelah tugasnya semuanya terkumpul nah baru anak ini melakukan magang seperti itu magang normally sampai 6 bulan setelah itu nanti kita ada sistem yang namanya rekomendasi nih nah mungkin ibu bapak semua mikir pasti kayak wah pasti kayak 100% nih anak saya bisa masuk ke Sumarekon atau ke mitra gabungannya gitu nah mungkin semua universiti yang punya perusahaan seperti itu tidak menjamin 100% untuk anaknya masuk nih bahkan masuk ke Sumarekon atau misalkan masuk ke beberapa mitra gabungannya mungkin tidak ada yang mencetak untuk anak-anaknya seperti itu kalau enggak nanti Sumarekon penuh semua ya Bapak Ibu sama anak kreditan seperti itu nah disini kita ada sistem rekomendasi yang mana kita ada kesempatan untuk anak-anak setelah magang itu nanti kita penyeleksian bagi anak-anak yang berkesempatan untuk direkomendasikan sama tempat magang sebelumnya itu bisa kita rekomendasikan langsung masuk kerja ke tempat dia magang seperti itu which is dia bisa ada oh nanti ke depannya saya mau jadi apa nih seperti itu oh nanti setelah saya magang oh saya langsung kerja atau saya langsung direkomendasikan oleh Sumarekon seperti itu kurang lebihnya nah selanjutnya excellent facilities for learning and living nah ini untuk main kampusnya kita totally kita ada tiga kampus sorry ada tiga main kampus nah yang pertama disini ini untuk pembelajaran dari segi teorinya di tower 1 kita berada di Sumarekon Serpong saya ingatkan sekali lagi nah untuk main kampus keduanya itu kita ada di sebelahnya nah untuk main kampus ketiganya itu kita berada di depan GBI Chris Cathedral Sumarekon Serpong seperti itu nah kalau misalkan Bapak Ibu tahu semuanya GBI Chris Cathedral itu berada di Sumarekon Serpong seperti itu nah untuk main kampus yang keduanya itu untuk tempat prakteknya dari anak-anak hospitality tourism dan seni kuliner which is itu masak-masak seperti itu nah untuk yang power ketiganya itu tempat-tempat untuk bengkel seperti kayak kita punya tanah kosong untuk arsitektur jadi anak-anak ini bisa belajar langsung dari tanah kosong seperti itu sampai nanti tanahnya itu berubah menjadi mini building kayak gitu nah terus kita ada fotografi juga ada ruangan fotografi juga kita ada punya beberapa ruangannya nanti saya show seperti itu nah ini untuk library kita di main kampus nah ini ada discussion roomnya juga di dalam library kita ada city corner nah ini untuk classroom kita nih ibu bapak semuanya jadi memang kita rada sedikit berbeda dari kampus lain nah untuk classroom kita kita mengikuti metode yang ada di harvard university nah disini kita eco-friendly banget dan untuk tipe roomnya itu 360 derajat yang mana antara si dosen dan si anak itu bisa berdiskusi atau berkomunikasi secara dua arah seperti itu nah ini untuk ruangan selanjutnya ini di tower 2 ini kitchen roomnya kita nah ini biasanya untuk di jurusan seni kuliner dan di hospitality tourism dan all furniture itu kita sudah SNI dan kita import dari Jerman seperti itu nah ini untuk kitchen roomnya juga nah ini untuk serving practice area biasanya ini di jurusan hospitality and tourism jadi yang masak-masak itu di jurusan seni kuliner yang men-serving makanannya yang menyajikan makanannya itu dari jurusan hospitality tourism seperti itu nah ini masih ada di tower 2 juga ini hotel practice area atau mock-up dari beberapa mitra bisnis dan bisnisnya Sumarekon yang punya hotel seperti itu dan kita juga bekerja sama dengan beberapa hotel seperti Tausia Hotel Tausia Hotel itu management group dari Pop Hotel Tausia seperti Pop Hotel Haris Hotel Movement Peak Hotel yang di Bali sama seperti itu nah untuk ini beberapa mock-up roomnya nah untuk beberapa mock-up room hotelnya mungkin nanti bisa kita kasih tahu nih apabila nanti Bapak Ibu datang langsung nih ke Pradita University seperti itu nah ini untuk main kampus ketiga kita ini berada di depan GBI Chris Cathedral yang mana ini bengkelnya anak dari Pradita University nih seperti itu ini di beberapa jurusan ada Civil Engineering Lab ada Internet Design Lab jadi untuk anak-anak itu setelah mendesain nanti dicetaknya seperti apa nanti ada pengukuran tanahnya seperti apa fotografinya seperti apa dan tanah kosong seperti apa itu ada langsung di Pradita 3 seperti itu nah ini untuk ruangan fotografinya nah ini untuk Print Making Lab-nya dan ini di Tower 1 auditorium main kampus kita biasanya ini itu kita ada seperti ada acara kayak kemarin itu kita undang sebelum pandemi ya Ibu Bapak semuanya itu kita undang beberapa owner dari teknologi terkenal seperti kayak Tecopedia Shopee Bukalapak manajemen dari Vespay Vespay itu seperti OVO GoPay dan lain-lainnya dana seperti itu nah ini biasanya kita mengadakan event di sini nih Ibu Bapak semuanya nah untuk kapasitasnya kurang lebih itu kita sudah memuat sekitar 450 anak seperti itu nah ini untuk Drawing Lab-nya biasanya ini untuk di jurusan Desain Komunikasi Visual dan Desain Interior seperti itu nah ini untuk yang tertulis seperti ini kalau dibuka seperti itu ini untuk menulis satu meja itu untuk satu anak nah untuk yang tidak tertulisnya itu kita ada IMAX Design Lab nah jadi kalau misalkan anak-anak ini karena kan di beberapa aplikasi itu ada yang bisa kita di komputer biasa ada yang khusus di IMAX seperti itu agar mungkin nanti kualitasnya lebih bagus seperti itu nah kita ada kita ada fasilitasnya seperti itu Bapak Ibu semuanya nah untuk yang tertulis tadi yang Drawing Lab ini untuk yang digitalnya itu kita ada IMAX Design Lab-nya seperti itu nah ini untuk sporker kita yang berada di Pradita sebelah Pradita itu masih di kawasan kita juga seperti itu nah ini untuk boarding house-nya dari anak-anak Pradita yaitu di kluster Alojio Sumarekonserpong nah untuk anak Bapak Ibu semuanya yang di Jakarta mungkin jauh ke daerah Tanggerang seperti itu nah kita punya house district untuk anak-anak ini berkuliah seperti itu nah ini jaraknya sekitar 5 menit dari Pradita satu tower itu ada 10 kamar nah itu sudah dilengkapi fasilitas seperti kolam berenang dan basketball half court seperti itu nah untuk fasilitas di sekitar area-nya itu ada minimarket rumah makan apotik rumah sakit dan ATM-nya seperti itu nah untuk di dalamnya harganya itu bervariasi nih untuk kamarnya itu 1.100.000 sampai 1.500.000 tergantung dari fasilitasnya seperti itu nah di dalam kamar mandinya itu sudah ada water heater-nya juga dan ada kitchen bersamanya dan dalam satu tower itu ada mbaknya juga gitu jadi bisa dipastikan aman nih karena ada fingerprint-nya juga seperti itu nah apa nih akses dari Sumarekon Serpong dari cluster Allogio dari Pradita University nah kita ada bis yang netraka per tripnya per trip per trip satu kali trip itu memutar-mutar terserah itu 200 eh sorry 2.500 itu pakai kartu ples seperti itu nah selanjutnya kita punya fasilitas nih untuk anak-anak dari Pradita University seperti itu nah kita ada kawasan sport club di Sumarekon Serpong namanya itu The Spring Club mungkin Bapak Ibu semua tahu ya dengan The Spring Club ini gitu nah untuk fasilitas ini kita sudah SNI semua sudah berserandar internasional semua nah kita ada The Spring Club ini ada kolom berenang areanya juga nah ini yang disini untuk yang anak-anak kecil seperti itu nah untuk yang air panas juga nah ada basketballnya juga ada footballnya juga ada badminton tennis court lalu ada tennis juga ada fitness dan lain-lainnya nah ini semua fasilitas ini semua itu bisa mendapatkan secara free nih Ibu Bapak semua dengan menunjukkan kartu identitasnya dengan menunjukkan club membernya seperti itu nah untuk dari beberapa jurusan di hospitality tourism dan seni kuliner itu kita memang ada pelajaran di fitness engine-nya karena untuk di beberapa jurusan ada yang memang untuk membentuk badan seperti itu kayak misalkan di hospitality tourism itu dari segi postur badannya harus proporsional seperti itu nah ini untuk karaoke room-nya juga ini bisa free ya Ibu Bapak semua kecuali dari makannya gitu ya di restorannya bisa langsung order sendiri gitu ya nah langsung ini kita ada sauna dan ini semua masih free seperti itu nah fasilitas selanjutnya ini berada di belakang dari Perdita University yaitu Sensia Square Park jadi kita bisa lihat nih kan kayak misalkan di Jakarta atau misalkan di Tangerang itu sudah masuk kategori kota metropolitan seperti itu nah kalau misalkan di Sumarekonserpong kita masih bisa tuh melihat tuh madangan gunung walaupun dari jauh ya Ibu Bapak semuanya nah langsung di Sensia Square Park ini kita ada beberapa sawah nah kita juga bisa menyegarkan otak dan pikiran nih kita bisa refreshing juga gitu nah ada clinding juga biasanya untuk umum itu harganya mulai Rp50.000 seperti itu nah kalau misalkan anak dari Perdita sendiri dengan menunjukkan kartu identitasnya itu bisa masuk secara free seperti itu nah mungkin Bapak Ibu semua tahu ya dengan Sumarekonserpong ini biasanya kalau misalkan Ibu Bapak semuanya mungkin anak-anaknya itu belanja gitu ya beli keperluan seperti itu dan lain-lainnya nah tapi kalau misalkan anak Pradita itu disini kita mengerjakan event-event bersama Sumarekonserpong seperti itu kayak misalkan kemarin kita ada acara festival kuliner Serpong di tahun lalu nah untuk di tahun ini kita tiadakan karena adanya pandemi seperti itu nah dari beberapa event tersebut kita langsung libatkan dari anak Pradita nih Ibu Bapak semua seperti itu nah kita punya shuttle bus juga untuk menjemput teman-teman kita yang ada di Jakarta nih biasanya kita jemput di stasiun Rawa Buntu ke kampus klaster alojio ke kampus dan yang rute ketiga itu di setiap jam 12 itu keliling kawasan Sumarekonserpong seperti itu nah ini untuk beberapa jurusan dari tadi program Pradita University totalnya kita punya 12 jurusan kalau misalkan di engineering kita ada jurusan arsitektur urban planning teknik sipil kalau misalkan di bisnis itu kita ada bisnis manajemen ada retail manajemen ada akunting kalau misalkan di komputer itu kita ada informasi teknologi dan bisnis informasi sistem kalau di desain itu kita ada DKV atau desain komunikasi visual dan desain interior kalau misalkan di hospitality kita ada hospitality tourism dan seni kuliner nah dari 12 jurusan ini kita semuanya sudah S1 kecuali di culinary artsnya di seni kuliner kita masih D3 karena ketentuan di Indonesia untuk menjadi chef itu S1 nya bisa di luar negeri seperti itu nah di the first semester nya apa aja sih yang sudah dilakukan dari anak prajita ini seperti itu nah ini mahasiswa di arsitektur jurusan arsitektur itu di semester pertama kita sudah mendapatkan kesempatan untuk membuat clubhouse dengan estate manager Sumarekon jadi belajarnya yang tadi saya bilang belajar langsung dari praktisinya means like kita belajar didampingi langsung sama estate manajernya seperti itu jadi kita bisa tahu langsung nih oh kejadian kalau misalkan di lapangan itu seperti apa bikin tanah konsong sampai nanti jadi gedung itu seperti apa mendesain lebih bagus itu seperti apa nah itu nanti langsung belajar dengan estate manager dari Sumarekon seperti itu nah ini di jurusan urban planning itu teman-teman kita mendatangi langsung ke Jakarta City Planning ada di Jakarta nah untuk sedih kasusnya kita belajar langsung yang tadi Sarah bilang di 3 semester pertama itu kita sudah kunjungan proyek kita sudah kunjungan ke beberapa mitra bisnis dan kita sudah mengadakan acara event seperti itu nah untuk teknik sipil itu kita datang langsung ke M-Town Apartemen milik Sumarekon Serpong which is itu masih di daerah Gading Serpong itu kita datang langsung ke gedungnya M-Town Apartemen bersama orang sipilnya langsung seperti itu nah ini yang tadi Sarah bilang kita punya acara dari beberapa teknologi terkenal seperti itu nah ini di jurusan IT dan SE itu kita bisa berbicara langsung sama owner dari Tokopedia Price Area Iruna Vespay Bukalapak Shopee dan lain-lainnya seperti itu nah untuk workshopnya yang sudah kita lakukan itu di jurusan IT dan SE itu kita ada workshop bersama praktisinya langsung seperti itu nah ini di jurusan Retail Management nah kita datangkan langsung pembisnis terkenal asal China dan Denny Andriani seperti itu mengenai dunia bisnis seperti apa nah ini di Retail Management kita datang langsung ke beberapa ada tau store visitnya yang ada di Sumarekan Monster Pong nah karena kan kita kan ada kerjasama juga dengan MAP Group MAP Group itu seperti Pull&Bear Krispy Kreme lalu seperti Adidas Nike dan lain-lainnya nanti Bapak Ibu mungkin bisa searching habis ini MAP Group itu seperti apa seperti itu nah untuk di jurusan DKC dan Desain Interior itu kita ada pameran bersama seniman internasional di Sumarekan Mall seluruh Sumarekan seperti itu jadi sebelum hamil satu dia nanti eh sorry hamil satu bulan sebelum dia nanti dipamerkan itu nanti kita datangkan langsung dosen dari luar negeri seperti itu di setiap tahunnya ya Ibu Bapak kecuali di tahun ini karena ada pandemi nah biasanya itu kita langsung pamerkan di Sumarekan Mall Serpong dan di tahun kemarin kita openingnya bersama Bapak Jokowi seperti itu nah sebelum hamil satu bulan itu mereka belajar langsung nih Bapak Ibu dengan dosen dari luar negeri nah kalau untuk di tahun kemarin di 2019 itu kita datangkan langsung dosen desain asal Polandia seperti itu nah ini dari beberapa dari tahun ke tahun dari dosennya sendiri seperti itu nah ini selanjutnya kita praktikal course dari jurusan hospitality tourism dan seni kuliner nah ini tiga bulan pertama anak-anak pradita sudah memasak ini nih seperti itu nah untuk temanya dan untuk jenis makanannya kalau misalkan di hospitality tourism kita sama di seni kuliner itu kita mempelajari western juga kita pelajari cuman lebih concernnya itu kita ke nusantara kulineri karena memang kalau misalkan di luar negeri kalau misalkan di luar negeri itu anak-anak sendiri kita lebih concern ini di nusantara kulineri kalau misalkan kalau di luar negeri itu lebih luas seperti itu lebih banyak lah yang digemari makanan Indonesia seperti itu tapi disamping itu semua kita mempelajari western, japanis dan seluruh negara seperti itu nah ini dari mahasiswa pro di hospitality tourism dan seni kuliner di semester pertama dan kita ada table manner class juga di hospitality tourism nah untuk table mannernya itu kita di the spring club nah ini kita ada beauty and grooming juga nih untuk teman-teman yang di jurusan hospitality tourism dan seni kuliner yang belum bisa dandam belum bisa make up nah itu kita ada classnya sendiri seperti itu nah ini untuk di hospitality tourism kita di setiap tahunnya kita sudah pasti ada yang namanya perlombaan nih ibu bapak semua nah khusus di tahun ini balik lagi karena ada pandemi semuanya terhalang seperti itu nah untuk yang ini kita ada perlombaan di kampus tetangga seperti itu nah kita memenangkan juara dua seperti itu nah ini untuk di Sial Interfood 2019 di hospitality tourism dan di seni kuliner itu kita kirim 13 anak ke Sial Interfood dan ke beberapa luar negeri di Malaysia di Philippines itu kita kirim anak untuk di perlombaan seperti itu nah oke tadi kita sudah berbicara tentang kampus kita Preditas Sumarekan University dan beberapa fasilitasnya sekarang kita ke harga nih ibu bapak semuanya nah mungkin kalau misalkan sekarang Mbak Sarah iya Bapak Wahyu khusus bagian ini tolong Mbak Sarah jangan terlalu cepat biar orang tua bisa melihat dengan jelas oke siap Wahyu iya oke 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 untuk terima kasih banyak Pak Wahyu ya saya jelasin untuk tuition fee atau harganya nih ibu bapak semuanya bisa dilihat semuanya dari di jurusan arsitektur sampai seni kuliner itu dari harga normalnya from 39 juta sampai ke 53 juta 700 seperti itu nah dan ini semua sudah termasuk apa aja nih ibu bapak semua bisa dilihat di harga normalnya itu sudah termasuk formulir 200 ribu sudah termasuk uang pangkalnya misalkan saya di jurusan arsitektur di arsitektur itu total biayanya itu 46 juta 700 nah 46 juta 700 itu sudah termasuk apa aja sih nah itu sudah termasuk formulir sudah termasuk uang pangkalnya yang 30 juta sudah termasuk uang fasilitasnya yang 1 juta 250 sudah termasuk uang BPP lalu harga SKS 325 1 SKS kita kalikan 20 jadi 325 dikalikan 20 itu kita jadi sekitar 6 juta 500 lalu student service-nya 750 jadi kalau di total-total biaya pendaftaran di awalnya itu 46 juta 700 sudah termasuk almamater dan sudah termasuk biaya semester satunya juga jadi nanti ibu bapak semua tinggal pembayaran untuk di semester 2 aja seperti itu nah khusus SMA Santo Belar Minus karena sekarang kita lagi ada program beasiswa 100% uang pangkal jadi periodenya ini berlaku sampai 30 September kalau untuk di ketentuannya cuma nanti karena kita mepet juga untuk waktunya sekarang kan sudah sekitar tanggal 25 nah nanti kalau misalkan bapak ibu semua sudah mau mendaftarkan nanti Sarah kasih kontak Sarah nah nanti itu nanti kita kasih kelonggaran waktunya seperti itu untuk ketentuannya memang 30 September karena jujur aja nih ibu bapak semua untuk beasiswanya itu kita hanya punya kuota sekitar 20 anak saja yang kita punya list sekolahnya nah karena SMA Santo Belar Minus ini termasuk dalam list dari beberapa sekolah yang mendapatkan kuota beasiswa jadi mendapatkan potongan sebesar 100% di uang pangkalnya sampai 30 September aja seperti itu nah cuman balik lagi nanti kalau misalkan bapak ibu nanti tertarik bisa nanti hubungin ke Sarah nanti bisa kita ada ketentuannya untuk waktunya karena kan kita baru sosialisasi hari ini kan seperti itu nah berarti kalau misalkan potongan beasiswa 100% uang pangkal itu dipotongnya dimana sih oke sekarang kita lihat harganya nah bisa dilihat dicermati juga nih ibu bapak ya dari harga normalnya 46.700.000 nih misalnya di arsitektur nah kita potong di uang pangkalnya yang 30 juta jadi 16.700.000 seperti itu nah mungkin ibu bapak semuanya kalau misalkan mau di screen capture atau misalkan mau di foto boleh saya kasih waktu seperti itu nah nanti kalau misalkan mau bertanya bisa nanti di akhir acara seperti itu nah pemayang ini untuk potongan beasiswanya dari harga normal 46.700.000 yang sampai 30 September aja itu jadi 16.700.000 seperti itu nah kebetulan juga kita lagi ada free formulir nih free formulir free isi formulir biasanya itu kan kalau misalkan pendaftaran awal itu ada uang untuk formulir dan untuk tes beasiswanya seperti itu biasanya kita formulir 200 ribu dan untuk tes beasiswanya 200 ribu nah karena sekarang kita lagi ada promo jadi kita sekarang itu pembayarannya formulirnya itu free kita kasih free jadi ibu bapak semua tinggal membayarkan untuk tes beasiswanya aja sebesar 200 ribu jadi dari harga 400 ribu itu kita jadi potong jadi 200 ribu seperti itu khusus sampai 30 September ini aja nah jadi saya ulangi sekali lagi harganya kita lagi ada potongan beasiswa 100% uang pangkal yang harganya 46.700.000 40.700.000 lalu bisa dilihat semuanya ke layar ya seperti itu nah kita potong beasiswa 100% jadi segini nih ibu bapak semua nah untuk tes beasiswanya itu jadi gini ibu bapak semua karena ini beasiswanya subangsi dari PT Sumarokan Agung TBK jadi untuk beasiswa ini sudah mutlak didapatkan setelah membayarkan uang DP sebesar 5 juta nah untuk tes beasiswanya gunanya untuk apa sih nah jadi untuk tes beasiswanya itu berguna untuk potongan di selanjutnya potongan di semester keduanya nah misalkan anak bapak ibu itu misalkan dapat grade dapat nilai hasil tes beasiswanya itu sebesar B 50% berarti anak bapak ibu semua harus mencapai IPS atau indeks prastasi per semesternya atau nilai per semesternya pas kenaikan dari semester 1 ke semester kedua itu 3,25 sampai 3,49 kalau misalkan 3,24 bisa masuk gak Sarah tidak bisa kalau misalkan 3,26 bisa masuk ke dalam potongan yang 50% oh kalau misalkan nanti 3,25 misalkan dapatnya B oh misalkan kalau 3,25 misalkan anak saya turun 3,24 tetap dapat gak sih Sarah tidak jadi saya sarankan sekali lagi mendingan dapatnya itu yang normal-normal aja gak usah besar-besar tapi dapat potongan daripada anak ibu bapak semua nilainya itu sampai A plus sampai 100 sampai 75% tapi gak bisa mencapai ke IPS-nya seperti itu nah untuk A plus itu 100% kalau misalkan A 75% B 50% C 30% kalau misalkan C minus itu tidak mendapatkan potongan alias harganya normal nah saya ingatkan sekali lagi untuk ini tambahan potongannya itu untuk di semester kedua ibu bapak semuanya nah kalau misalkan daftar ke PTN gimana sih nanti ada pengembalian uang gak sih Sarah gitu nah gak apa-apa daftar dulu aja di Pradita karena kita ada pengembalian uang atau refund uang 100% untuk pengembalian uang di PTN seperti itu nah kita hanya potong 3 juta itu kita kembalikan semuanya cuman di 10 jurusan kecuali yang hospital sama kulineri itu kita potong dari normalnya itu kita potong 3 juta kalau untuk di hospitality tourism dan di seni kuliner itu kita potong 5 juta seperti itu nah untuk apa sih kok Sarah pakai dipotong-potong segala gitu ya nah kalau untuk yang 3 juta ini untuk biaya administrasi dan untuk biaya almamaternya jadi setelah nanti uang sudah di refund tetap almamaternya kita bisa kasih gitu jadi untuk kenang-kenangan ya ibu bapak semua gitu nah untuk di jurusan hospitality kenapa sih lebih mahal gitu dari 10 jurusan nah kalau untuk di hospitality sama di seni kuliner itu karena dia punya seragam itu ada 5 sekitar ada 5 ada sekitar ada segituan jadi karena memang kan dia ada baju sendirinya kan ada baju untuk kitchennya ada baju untuk frontlinernya gitu jadi memang kita kasih gitu nah untuk how to enrollnya seperti ini kurang lebih jadi nanti isi formulir online dulu yang masih free nah nanti setelah itu mengikuti tes beasiswanya 1-2 hari diproses baru membayarkan uang DP-nya nah untuk uang DP-nya ini untuk fix nih ibaratnya bisa mendapatkan si kuota beasiswanya karena balik lagi untuk kuota beasiswanya itu siapa cepat dia dapat hanya sampai 30 September seperti itu cuma nanti balik lagi tetap harus konfirmasi dulu nih ke Sarah ibaratnya kayak gitu oke nah untuk konfirmasinya kemana sih nanti ibu bapak semua bisa hubungin ke Sarah di 0812 8121 3551 ibu bapak semua bisa whatsapp Sarah bisa line Sarah bisa juga telepon Sarah nanti bisa free untuk nanya-nanya juga seperti itu nah kalau misalkan nanti ibu bapak semua mau nanya-nanya ketentuan jangka waktu beasiswanya nih Sarah sampai kapan sih masa sampai 30 September gitu nah karena kita balik lagi nih ibu bapak semua karena kita kan baru hari ini kan kita punya sosialisasi gitu nah nanti kalau misalkan bapak ibu semua minta kelonggaran waktu nanti bisa langsung whatsapp ke nomor saya aja gitu oke terima kasih banyak ibu bapak semuanya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya-tanya seperti itu dan dikasih kesempatan untuk kita punya acara sosialisasi dan ada acara juga dengan Prof Rikardus Eko Indrajit seperti itu kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanya sekarang aja nih seperti itu terima kasih banyak oke ada pertanyaan ibu bapak semuanya ayo silahkan bapak ibu terutama untuk anaknya yang sudah di kelas 12 yang sedang lagi menempuh menjadikan perkelihan ya iya iya yang tinggi Pak Wahyu silahkan namanya ibu ibu Fero Pak Wahyu ibu Fero silahkan ibu Fero ibu Fero iya kak Sarah iya ibu so saja sekalian bertanya bahwa ketentuan untuk beasiswa itu bukan cuman untuk SMA Belar Minus Jakarta ya tetapi juga saudara kembar kami SMA Belar Minus Bekasi juga bisa mendapatkan itu ya iya betul ibu iya terima kasih kak iya ibu Fero untuk Belar Minus Bekasi itu juga dapat untuk beasiswa 100% uang pangkal cuman balik lagi nih ibu untuk di 100% uang pangkal ini kita punya kuota seperti itu nah nanti makanya untuk kuota tersebut itu bisa nanti langsung hubungi ke education kanselernya atau nanti hubungin ke nomor Sarah ibu seperti itu nah untuk nomor saya itu bisa disini ibu nanti di capture aja bisa di WA di line dan di call seperti itu nah tadi Bu Bu Fero ya untuk Bu Fero juga ada bertanya ya ke WhatsApp kita ya apa sih keunggulan dari Pradita ini gitu nah oke Bu Fero terima kasih untuk pertanyaannya good question nah untuk beberapa keunggulan kita yang tadi Sarah bilang kita ada real experience jadi itu memang kita dapat pengalaman kerja yang nyata ibaratnya di 3 bulan pun anak ini biasanya yang kalau misalkan di kampus lain itu masih hahahi masih kenalan sama teman-teman lain kalau misalkan di kita itu kita langsung ibaratnya langsung terjun ke dunianya seperti itu ke dunia proyek-proyeknya langsung langsung kita ada acara event-event seperti itu nah kita juga ada berbicara kepada event-event yang tadi Sarah bilang yang bersama Tokopedia Bukalapak Shopee dan lain-lainnya seperti itu nah dan di kita ada pun program sistem rekomendasi nih ibu yang namanya habis lulus setelah magang dia bisa kita rekomendasikan apabila pekerjaannya bagus seperti itu nah keunggulan selanjutnya juga itu kita untuk kita bisa belajar langsung nih dari praktisinya which is itu yang misalkan kalau misalkan di kampus-kampus lain itu jarang ditemui ya ibu seperti kayak misalkan kita datangkan langsung dari beberapa yang benar-benar dia terjun dari dunianya seperti itu kayak misalkan for example-nya kayak misalkan di step manager Sumarekon nah biasanya kan kalau misalkan di jurusan arsitektur itu yang misalkan ya bisa dikatakan dari negeri deh ibu misalkan kita dari dari negeri gitu dosenya yang cuma tahu yang belum yang belum terjun langsung nih ibaratnya nanti ngerjain proyek seperti apa bikin dari tanah kosong seperti apa oh nanti yang biasanya kalau misalkan dosen-dosen pada umumnya cuma bilang kayak oke anak-anak rumus struktur bangunan sekian sekian tapi untuk actionnya tidak ada seperti itu nah berbedanya di kita di tiga bulan pertama itu kita sudah action langsung which is itu kita udah ke proyek-proyek dari Sumarekon langsung dan kita langsung terjun ke beberapa mitra kerjasamanya kita juga ibu jadi kita gak cuma ngegandeng Sumarekon Agung TBK tapi kita juga ada mitra gabungan seperti itu seperti kayak PT YKK seperti Tauzia Management Group PT Indomarko dan masih banyak lagi seperti itu ibu dan selain itu semua dari segi fasilitas pun ya mungkin kalau misalkan di kampus lain tidak dapat untuk fasilitas sport club seperti itu nah kalau misalkan berbeda di kita karena kita milik PT Sumarekon Agung TBK which is kita punya pertemen sport club mall dan lain-lain jadi kita ngasih juga nih ya appreciate untuk anak-anak kita yang belajar selama 4 tahun itu free mendapatkan free pass masuk ke the spring club which is itu mereka bisa sauna secara free mereka bisa main badminton secara free yang mungkin sebelumnya mereka sudah join club member di sport club lain seperti itu nah mungkin teman-teman yang dari perdita ini bisa berenang secara free di tempat kita seperti itu sih ibu kurang lebihnya mungkin nanti info selanjutnya bisa saya hubungi lewat WhatsApp ibu Fero baik terima kasih iya sama-sama ibu Fero terima kasih atas pertanyaannya untuk ibu bapak semua mungkin ada yang mau bertanya terkait beasiswanya atau misalkan terkait untuk jurusannya misalkan oh anak saya Sarah ada yang sekian-sekian sekian-sekian punya case lain bisa langsung kalau misalkan malu juga nih ibu bapak semua bertanya di sini nanti ibu bisa ibu bapak semua bisa WhatsApp ke Sarah aja yang tadi Sarah udah share seperti itu nanti tanya aja seperti itu baik Mbak Sarah ini kalau memang bapak ibu mungkin tadi kalau saya sih memperhatikan sebenarnya sudah sangat jelas sekali dari informasinya mungkin hanya mungkin terlalu cepat saja jadi kalau mungkin informasinya lebih mortal lagi nanti bisa langsung tanya ke nombor Mbak Sarah ya iya boleh Pak begitu Mbak Sarah terima kasih ya atas informasinya oke Bapak Antonius Wahyu terima kasih banyak dan untuk seluruh kepala sekolah dari Belar Minus dan ibu bapak semua yang sudah join pada hari ini terima kasih banyak atas waktunya sama-sama Mbak Sarah saya bisa jumpa lagi iya terima kasih Ibu Fero Bapak Ibu dan para orang tua murid Bapak Ibu guru juga jangan kemana-mana berikut ada informasi berkaitan juga dengan presentasi yang tadi Mbak Sarah bilang karena presentasi kampus ini kita juga akan adakan lagi nah informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Soni Atmojo kepada Pak Soni saya persilahkan baik Pak Wahyu terima kasih Pada tahun universiti terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan hari ini informasi saja webinar berikutnya akan kita buat SMA Belar Minus akan membuat itu di tanggal 16 Oktober tanggal 16 Oktober ya Pak tanggal 16 Oktober sekitar beberapa minggu lagi itu tentang psikologi anak ya pembicaraan nanti dari Pak Fidelis Waru jadi Bapak Ibu nanti kita akan buka lagi seperti ini pendaftaran dan secara online bisa mendaftar lagi di seminar kita tanggal 16 Oktober dalam rangkaian acara Education Fair SMA 11 Minus tahun 2020 Jakarta dan Jati Bening begitu Pak Wahyu informasinya terima kasih nanti akan ada lagi webinar dan ada program kegiatan Edu Fair ya Pak yang dimulai di hari Senin jadi kami kami mengundang sekitar 30 sampai 40 kampus dalam dan luar negeri yang dapat diikuti oleh anak-anak siswa-siswi dan orang tua nanti puncaknya tanggal 16 Oktober dirangkai dengan acara webinar tentang psikologi free ya Pak ya free semua SMA Bela Minus memberikan free terima kasih Pak terima kasih Pak Soni jadi Bapak Ibu dan orang tua murid sekalian berbagai kegiatan tersebut bisa nanti mendapatkan informasinya lebih lanjut dari pihak sekolah Santa Bela Minus baik Jakarta maupun di Bekasi demikian informasinya dari kegiatan kita dan saya mohon bantuan untuk Pak Heru untuk menuju kegiatan kita pada hari ini kepada Pak Heru saya persilahkan Pak Baik terima kasih Pak Wahyu selamat siang Bapak Ibu semua Pak Soni yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Eko walaupun sudah meninggalkan kita dengan Pradita University-nya kemudian Ibu Esra menurung Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan belajar bersama kami semuanya juga pada Pak Soni beserta staff guru semuanya terima kasih sudah mengeksekusi kegiatan kita yang luar biasa ini semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan satu hal yang tadi saya garisbawahi bahwa Belar Minus sangat terbuka untuk kemajuan yang lebih baik bagi Belar Minus terutama perkembangan putra-putri Bapak Ibu sehingga tidak usah sungkan tidak usah berprediksi lebih dulu apa yang menjadi keluhan kita akan bahas bersama kemudian kita bisa mengeksekusi bersama supaya kemajuan putra-putri kita akan menuju ke lebih baik lagi baik itu secara singkat dari saya sekali lagi terima kasih untuk semuanya saya kembalikan ke Pak Wahyu atau saya harus menutup doa tidak harus kalau boleh ini kami sudah mengucapkan terima kasih kepada Pak Erud sudah meluangkan waktunya juga untuk kita dan semoga masukan dari para hadir yang hadir dalam kegiatan virtual webinar ini bisa menjadi masukan untuk yayasan kita yang banyak itu saja baik kepada Bapak Ibu dan seluruh rekan-rekan kepada yayasan dengan demikian acara webinar kita pada hari ini sudah selesai dan kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa bergabung lagi dengan kegiatan yang akan kami adakan pada periode tanggal 16 Oktober nanti dimulai dari hari Senin sampai dengan 16 Oktober nanti tentu saja Bapak Ibu ini semua tidak berbayar tetapi kita juga bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan kegiatan yang kita adakan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan semoga Tuhan memberkati kita semua agar selalu sehat dan juga bisa meraih anak didik kita untuk bisa mencapai ke suksesannya terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih terima kasih semuanya terima kasih sampai bertemu lagi sampai bertemu lagi Pak Marti terima kasih terima kasih Pak Iru semuanya Pak Soni Pak Indra jangan lupa ya Bapak Ibu subscribe acara kita karena acara kita akan kita upload di channelnya ST Belar Minus Jakarta nanti juga akan ada di upload Youtube-nya ST Belar Minus Bekasi langsung aja di follow di subscribe di like tonton sebanyak-banyaknya oke terima kasih loh ya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih